Shalom bapak ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali di channel Jalan Yang Lurus Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini Dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman ke Kristian Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Saudara-saudari yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat serta menyaksikan keberlangsungan suatu diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma Kita akan melihat bagaimana para apologet Kristen ini mereka akan membantah serta mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar dari Ustadz Suma yang mengenai iman Kristen itu sendiri Bagaimana ketika kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan dan membuat Ustadz Suma kepanasan Selamat menyaksikan Tuhan Yesus memberkati Iblis yang datang kepada Nels itu siapa? Iblis Paham sama sini? Paham ya? Yang ketiga Yang ketiga Yesus Hakim Kenapa Yesus Hakim? Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa bukan Abraham? Kenapa? Karena Salam satu Tuhan Pengantar ini singkat para sahabat Dukung semua ya sahabat-sahabat kita Channel Densa News Muslim Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Terpengaruh terhadap pemurtadan Semoga Allah memberikan selalu sikap istikamah Salam satu Tuhan Allahu Akbar Tidak ada yang menuhankan dia Yesus turun Kedua kalinya Karena dia turun untuk menjadi Hakim Mau bukti? Mari kita lihat Di dalam pengajaran Yesus Yang dikabarkan kemudian oleh saudara-saudara Kristen sendiri Melalui Matthew 19 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali Anak manusia Tuhan, kelangit dan bumi bukan anak manusia Bersemayam di atas tahta kemuliaannya Kamu Apa kata kamu disitu? Kamu yang telah mengikuti aku Berarti Humais Kalian Kalian semua Yang mengikuti aku Akan duduk juga di atas ke-12 tahta Daud Tahta Untuk menghakimi Untuk menghakimi Berarti yang ikut ke Yesus juga menjadi Hakim Bukan cuma Yesus Bugur lagi Nah saya teruskan Kenapa Yesus turun menjadi Hakim? Coba anda lihat di dalam Yohannes 12 Nomor 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 48 Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku Barang siapa yang tidak menerima perkataanku Dia sudah ada Hakimnya Yaitu Firman yang telah aku katakan kepada mereka Firman itulah telah yang akan menjadi Hakimnya di akhir zaman Saya ulang Yohannes 12 48 Barang siapa yang menolak aku Tidak menerima firmanku Dia sudah ada Hakimnya Yaitu Firman yang telah aku katakan kepada mereka Firman itulah telah yang akan menjadi Hakim di akhir zaman Pernah tidak Yesus mengatakan Kepada muridnya akulah Al-Fa dan Omega Pernah tidak Yesus mengajarkan kalau dia adalah yang awal dan akhir Pernah tidak Yesus mengatakan akulah sang bintang timur Pernah tidak Yesus mengatakan akulah Tuhan yang datang dalam rupa manusia Tidak pernah Berarti perkataan-perkataan itu Yang muncul dari gereja Itu tidak akan menjadi bahan penghakiman Materi-materi pengadilan nanti Di pengadilan Yesus Yang menjadi perkataan-perkataan yang menjadi subsub materi pengadilan Yesus adalah Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri Waspadalah kepada pengajar palsu yang datang kepadamu nyamar Seperti domba padamu mereka adalah serigala Aku adalah utusan Bapak Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Dan mengenal aku yang engkau utus Itu perkataan-perkataan itu Kenapa? Karena Yohannes 17.8 Segala firman yang engkau berikan kepada aku Telah aku sampaikan Telah aku sampaikan Berarti Yesus sudah menyampaikan firman sebelum terangkat ke langit Tidak ada lagi firman ke Lukas, ke Marcus, Matthius, Paulus Tak ada lagi Sudah selesai semua Berarti yang ditulis Marcus, Matthius ini Dan juga Paulus ini Firman dari mana? Firman dari makhluk yang adalah Roh halus yang mengaku Yesus yang tadi Yang masuk ke alam kubur Dan keluar pada hari ketiga Dan dituhankan oleh orang Kristen Firman dari sanalah Makanya ketika Yesus yang asli datang Menghakimi Muncul juga Kristen-Kristen pengikut Yesus palsu Mereka berkata Tuhan Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu Bermujisat pakai namamu Mengusir setan pakai namamu Apa kata Yesus yang asli? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka Kristen Enyahlah daripadaku Kalian semua adalah pembuat kejahatan Sungguh aku tidak mengenal kalian Sakit gak digituin sama Yesus? Sakit! Kenapa? Karena Kristen hari ini Bukan pengikut Yesus al-Masih Yesus Kristus Kristen hari ini adalah pengikut Helal bin Zakar Yang datang bangkit pada hari ketiga Yang dituhankan kemudian oleh orang Kristen Coba lihat nih Kalau saya tanya adik Pasti adik ini kelepak-kelepak Markus 16 Nomor 12 Penulisnya mengatakan begini Lalu Yesus menampakkan diri Kepada kedua orang tersebut Dalam rupa yang lain Pertanyaan saya Dari mana Markus Tahu kalau itu adalah Yesus Dalam rupa yang lain Itu adalah orang yang lain Yang datang kepada orang-orang Setelah Yesus terangkat ke langit Karena dia mukanya tidak sama Dengan mukanya Yesus asli Maka ditambah Dalam bentuk rupa yang lain Padahal Yesus berpesan Di dalam Lukas 21 Nomor 28 Waspadalah kepada penyesat Yang datang kepadamu Dengan memakai nama Yesus Dan berkata Akulah Yesus Waktunya sudah dekat Jangan kamu percaya Makanya Yahudi masih Yahudi hari ini Kristen berbeda Semakin hari semakin jauh Menyimpang ke kiri Yahudi masih tetap ada Kenapa? Karena mereka tidak percaya Kepada makhluk halus Yang datang mengaku sebagai Yesus Jangankan makhluk halus Yang datang mengaku sebagai Yesus Yesus asli saja Datang kepada mereka Mereka tidak percaya Apalagi yang hanya suara Dan hanya cahaya Akulah Yesus yang kewaniaya Ah cemen boy Kamu tidak dipercaya Yesus asli saja Yang datang ke Israel Tidak dipercaya Apalagi cuma makhluk Sayangnya Kristen percaya Kepada makhluk halus tersebut Sehingga Adik ini Apologit siapa ini? Apologit muda ya Sehingga adik ini Menyatukan Antara Yesus yang datang Ketengah-tengah bani Israel Dan Yesus yang datang Di pulau Patmos Akulah sang bintang timur Gilang gemilang Padahal bintang timur itu adalah Helal bin Zakar Yang tertulis di Yesaya 14 nomor 12 Sampai nomor 16 Kristen kalau ditanya Kenapa itu Yesus kau suat Ketuhankan? Karena Yesus itu 100% manusia Itu berarti Kristen sedang Otak kecilnya bekerja Dia sedang mengutarakan Yesus Ketika menjadi nabi Di tengah-tengah bani Israel Itu yang asli Ditanya lagi Tapi kok kau sembah? Karena Yesus juga adalah 100% Tuhan Nah Itu yang ketuhanannya itu Adalah Yesus yang Datang kepada Paulus In the gang Digabungkan menjadi satu Padahal Yesus yang adalah manusia Berbeda dengan Yesus yang adalah Dewa untuk orang Kristen Tolong dipahami ini Jadi kemanapun Arah naras yang adinda bangun Itu akan ditabrak oleh Ajaran Yesus Tidak ada itu Tidak ada itu Yesus datang Menjadi manusia Menjadi Tuhan Tidak ada Bahkan kalau Anda cerdas nih Terakhir ya 10 detik Anda lihat di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 1 Yohanes 2 nomor 7 Siapa kepenyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia Kalau Anda mengaku Yesus datang sebagai manusia Maka Anda tidak akan pernah mengatakan Dan Yesus juga adalah Tuhan Kenapa? Karena kalau Anda keluar dari konsep Kemanusiaan Yesus Maka Anda jatuh kepada Antikristus Barang siapa yang mengatakan Yesus Tuhan Barang siapa yang mengatakan Yesus bukan manusia Maka dia adalah Antikristus Makanya diusir Begitu Bang Silahkan Mohon maaf kepanjangan Silahkan Ya terima kasih Bang Tadi saya sedikit tanggapi Ada beberapa hal yang Abang sampaikan tadi Abang mengatakan bahwa Yang pertama mengenai tentang Hakim ya Jadi tidak mungkin ada Seorang yang menjadi Hakim Tanpa ada yang disebut Sebagai terdakwa disini Itu yang pertama Nah apakah narasi ini Abang memaknainya sebagai Karena orang-orang Kristen itu Menganggap bahwa Yesus itu Tuhan Makanya justru kedatangan Yesus Diizin dan menjadi Hakim Justru menghakimi orang-orang Kristen Karena telah menganggap Yesus sebagai Tuhan Nah itu yang pertama kan tadi Abang sampaikan Kalau memang benar seperti itu narasinya Saya akan membantanya begini Bang Di dalam Yesus mengatakan bahwa Bukankah kami telah bernembuat Demi namamu Bukankah kami telah bernembuat Musyur setan demi namamu Jadi disini Yesus sudah mengatakan bahwa Inilah kamu sekalian pembuat kejahatan Nah bahkan ada juga satu dalil yang Yesus katakan seperti ini Apabila Hidup keagamaanmu tidak lebih benar Daripada orang-orang Yahudi Dan orang-orang Taurat Sesungguhnya kamu tidak akan masuk Kedalam kerajaan surda Jadi sebenarnya begini Kalau kita melihat ya penjelasan Yesus Yesus disini Yesus tidak pernah mengatakan Oleh karena sebab Orang Kristen mengatakan Yesus itu Adalah Tuhan Maka berakibat mereka itu Diusir atau tidak diselamatkan Bukan begitu Bang Pengertiannya disini Pengertiannya adalah Ketika Yesus tadi mengatakan Jika kalau hidupmu tidak lebih benar Daripada hidup keagamaan orang-orang Yahudi Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Artinya apa disini Kalau kita melihat Kelakuan-kelakuan Atau sifat-sifat dari orang-orang Yahudi ini Mereka ini suka-suka Mencari-cari keselahan orang Kalau kita membaca seluruh rangkaian cerita Dalam Alkitab Ada begitu banyak hal yang terjadi Dan tidak pernah ada orang Yahudi Dan tidak pernah Tidak pernah ada Maksudnya gini Dan tidak pernah ada Orang-orang Yahudi Yang tidak ada disitu Pasti semua ada disitu Mereka ini adalah orang-orang Yang setiap kali ada masalah Selalu ada disitu Jadi makanya Yesus memakai Suatu nasihat ya Kepada murid-muridnya Jadi kalau hidup keagamaan Tidak lebih benar daripada mereka Maka sesungguhnya Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Itu sudah dijelas-jelas Dikatakan kepada murid-muridnya Nah Tadi kan Abang juga menerasikan Bahwa murid-murid Yesus ini Adalah orang-orang Yang akan menjadi hakim Duduk bersama-sama Di atas tata Bersama-sama dengan Yesus Kalau misalnya Bang Nasihat ini Yang dikatakan Yesus tadi Kepada murid-muridnya Hidup mereka tidak lebih benar Daripada orang-orang Yahudi Otomatis jelas mereka Tidak akan pernah masuk surga Bang Karena sesuai dengan penjelasan dalil Yang Yesus katakan tadi tersendiri Nah Tapi buktinya apa Buktinya mereka kan duduk di atas tata Berarti gini Bang Yang ditekankan Yesus adalah Mengenai tentang pola hidup Perilaku-perilaku Orang-orang Yang mengaku dirinya Sebagai Yang membawa ajaran nusa Atau taurat Tetapi tidak berlaku senono Di hadapan orang-orang Suka mencari kepentingan diri sendiri Mereka itulah adalah Orang-orang yang ditolak Makanya juga dikatakan Kan kamu telah bernembuat Kami telah mengusir setan Demi namamu Kemudian Yesus melanjutkan Kenyalah daripada kaku Kamu sekalian pembuat kejahatan Jadi disini yang ditolak itu Bukan tentang Karena ada orang-orang Yang mengakui Yesus sebagai Tuhan Bukan Tetapi yang ditolak sini Adalah perilaku orang-orang Yang walaupun menyebut diri mereka Kristen Tetapi Pola hidup mereka Tidak sesuai dengan Apa yang Yesus katakan Maka mereka itu adalah Orang-orang yang akan ditolak Jadi dalam pemahaman Kristen Bang Kami tidak hanya sekedar beriman Bahwa kami sudah diselamatkan Terus otomatis kami langsung masuk ke surga Gak begitu konsepnya Bang Rasul Paulus mengatakan bahwa Kerjakanlah keselamatanku Dengan takut dan gentar Berarti Ketika kita sudah menerima anugerah Atau keselamatan Kita patut mengerjakan keselamatan itu Karena sesungguhnya Konsep keselamatan Berarti adalah Suatu kesempatan Yang diberikan oleh Tuhan Bagi manusia Dalam mengenai hidupnya si hari-hari Itu yang kami pahami Bang Jadi tidak sekedar hanya Kami orang Kristen Ketika sudah percaya Yesus Ketika sudah ditebus Dosanya maka masuk ke surga Bukan seperti itu Nah Saya juga menanggapi begini Bang ya Kalau Abang tadi mengatakan bahwa Misalnya Murid-murid pun itu kan Sama juga duduknya tersetata Bersama Yesus Berarti Gugur dong Argumentasi saya Bahwa Yesus sebagai satu-satunya hakim Gak begitu Bang Jadi begini Ketika dikatakan dalam Yuan sepsel 5 tadi Yesus ini Akan menghakimi Mereka Yang hidup dan yang mati Jadi Disini tidak hanya terdapat dalam Tidak ditujukan kepada kalangan-kalangan Tertentu aja Bang Jadi ini berbicara secara universal Coba kita lihat ya Di dalam Yuan sepsel 5 tadi Saya bacakan tuh Ayat 28 Janganlah kemungkinan akan hal itu Sebab saatnya akan tiba Bahwa semua orang dalam kuburan Akan dengar suaranya Dan mereka yang telah berbuat baik Akan keluar dan bangkit Untuk hidup kekal Tetapi mereka yang telah berbuat jahat Akan bangkit untuk diukur Nah Ada dua Bang Penghakiman Kepada orang yang jahat Dan orang yang baik Tentu tidak hanya segelintir orang Yang Abang masukkan tadi Apalagi kalau siandanya Kalau misalnya Bang Abang memaksudkan itu untuk kalangan Kristen Orang-orang Kristen Menuangkan Yesus sebagai Tuhan Itu sebenarnya salah bersabat Karena disini apa dikatakan Bahwa orang-orang yang hidup Yang berbuat jahat Akan bangkit untuk diukur Sedangkan yang berbuat baik Akan bangkit untuk Memperoleh pengetah Atau diselamatkan Jadi Tujuan Yesus menjadi hakim disini Tidak hanya sekedar Sesuai dengan yang Abang tuduhkan tadi ya Oleh karena ada orang Kristen Yang menjadikan dia Tuhan Kemudian dia berperan sebagai hakim Tidak seperti itu Bang Tetapi Yang disebutkan hakim kepada dia Adalah untuk semua manusia Baik dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha Dan sebagainya Setiap orang yang mati Dan kemudian berperilaku baik Dan yang buruk Mereka itu akan dihakimi Menurut perbuatan mereka masing-masing Bang Jadi dari sudut pandang ini Bang Silahkan Abang jawab Bang Kira-kira Yesus ini siapa Kalau dia misalnya sekedar Nabi biasa Nah baru Abang juga mengatakan tadi Kepada saya Mengenai tentang Yesus Disebut Sebagai orang yang telah matikan tadi Kemudian dia itu Masuk ke dalam kubur Kemudian yang dipercaya oleh orang Kristen Tiga hari, tiga malam Ini adalah Tanda angkatan-angkatan Yang sesat ya Abang Katakan tadi Kalau tidak salah ya Nah itu pertanda angkatan jahatnya Mengapa Yesus mencontohkan Atau menganalogikan Kematiannya sama halnya Dengan Yunus yang ada di dalam perut ikan Kenapa? Karena yang Yesus ambil Poin yang terpenting adalah begini Bang Pertama Ketika Yunus berada dalam perut ikan Dia itu tidak mati Namun hanya ada di dalam perut ikan Sama halnya dengan Yesus Yang ada dalam perut bumi Dia tidak mati Makanya saya percaya begini Bang Yang saya percayai Bahwa manusia ini hanya mati Tetapi Tuhannya Atau yang saya katakan tadi Menginjili roh-roh yang ada dalam pencara Itu tidak pernah mati Kemudian saya tanggapi begini Bang Abang mengatakan juga kepada saya tadi Bahwa Orang-orang Yang bersama-sama dengan Yesus Yaitu Yakobus, Petrus, dan Andreas Mungkin saudaranya ya Ketiga orang ini Yang dibawa Yesus di atas bukit Kemudian Yesus menampakkan diri Dalam rupa kepada mereka Nah ini Bang Kejadiannya ini Ini berlangsung Ketika Yesus masih bersama-sama Dengan murid-muridnya Bukan itu terjadi Ketika Yesus sudah terangkat Kesudah Bang Seperti yang Abang katakan tadi Tidak begitu konsepnya Nah baru Abang menanyakan Bagaimana Dari mana Markus mengetahui Kalau Yesus benar-benar Menampakkan diri kepada Murid-muridnya Nah Itu yang Abang tanyakan tadi Jadi saya memakai Dalainnya begini Bang ya Di dalam Murid-murid Yesus ini Bang Kita hanya Anda hanya percaya bahwa 12 murid saja Bahkan ada 120 murid Bahkan ada banyak murid-murid ya Walaupun yang lain itu Sudah mengundukkan diri Tetapi Kalau yang disebut Markus ini Markus ini siapa sih Markus ini adalah Disebut juga Yohanis ya Dia ini adalah Murid dari Barnabas Tepan sekerja Paulus ya Bahkan kalau disebut juga Barnabas Adalah orang tua rohani dari Paulus Jadi Barnabas ini yang kemudian Adalah disebut di dalam Alkitab Bahwa dia adalah orang yang penuh Denar roh kudus Jadi Markus ini atau disebut Yohanis ini Yang menjadi penulis kitab ini Lah yang menjadi Orang yang Menceritakan tentang kejadian ini Dari mana dia mengetahuinya Tentu saja dari cerita-cerita Yang dikatakan oleh Barnabas kemungkinan Dari gurunya sendiri Dan dari mana Barnabas menerima Karena Barnabas ini adalah Seorang murid Yesus juga Yang walaupun tidak Secara khusus yang 12 ini Tetapi dia juga menjadi Bagian dari murid itu Bang Nah jadi kalau menurut saya Dia mendapatkan informasi dari mana Informasi dari murid-murid yang lain Karena yang bekerja itu Bang Itu bukan cuma sekedar 12 murid Tetapi ada murid-murid lain juga Yang memberitakan fitur Walaupun dijelaskan Tidak secara spesifik Seperti halnya 12 murid ini Dalam perberikan Injil mereka Kalau misalnya juga Abang tadi mengatakan kepada saya Mengenai tentang Antikris ya Bahwa orang-orang Yang mengatakan Bahwa Yesus itu adalah manusia Yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia Mereka itu adalah Antikris Kenapa Ayat itu mengatakan seperti itu Jelas lah Karena begini Di dalam pemahaman Kristen Kami percaya kok Bahwa Tuhan itu datang Dalam rupa manusia Mempercayai seperti itu Karena begini Ketika Tuhan itu datang sebagai manusia Berarti Tuhan itu Ketika kami percaya dia datang sebagai manusia Sama halnya juga kami percaya Bahwa dia itu melakukan Tujuannya ke dalam dunia ini Yaitu apa Melaksanakan setiap kendak Bapak dalam hidupnya Disamping memberitakan kebenaran Dari Tuhan Dari Bapaknya Dia juga mengatakan Pada hari ini Telah tertulis bahwa anak manusia Akan diserahkan Ketangan orang-orang berdosa Mereka akan mengisah dia Dan disalibkan Dan bangkit Dari hari yang ketiga Makanya penulis surat-surat disini Paulus mengatakan bahwa Kalau tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia Mereka adalah antikris Nah Karena apa? Karena mereka tidak pernah mengimani Bahwa Yesus itu sudah mati sebagai manusia Sudah menebus dosa manusia Nah Persoalannya bang Kalau cuma hanya sekedar berbicara Dari sisi kemanusiaan Abang mungkin akan mengakui Bahkan orang Islam Semuanya mengakui Yesus itu manusia Tetapi Yang menjadi perbedaannya sini adalah Orang Islam tidak pernah mengakui Bahwa ketika Yesus datang sebagai manusia Orang Islam tidak pernah mengakui Bahwa dia itu Bertujuan untuk Mati di atas kawisalit Kemudian bangkit Dan memperdamaikan dosa manusia Di depan Allah Itu yang tidak pernah diakui Oleh orang-orang Islam bang Nah Kemudian juga Abang tadi mengakui Mengatakan di dalam kitab Yesaya ya Yesaya 14 ayat 12 Wah engkau bintang timur putar fajar Engkau telah jatuh kan Dia berkata seperti itu Di namanya itu Nah Dimaksudkan putar fajar disini Itu tidak pernah ada penafsiran Yang Memang benar-benar menunjukkan Apakah Bintang timur atau putar fajar ini Dimaksudkan kepada Lucifer Tidak pernah ada bang Penafsiran yang tepat Mengenai tentang ini Bahkan ini menurut saya masih ambil Kalau sekiranya memang ada narasi-narasi Dari pihak kekristiannya sendiri Yang mengatakan bahwa Yesaya 14 ayat 12 ini Adalah lucifer Dia adalah seorang malaikat Yang jatuh ke bumi Itu pengasiran yang masih ambigu bang Belum terbukti kebenarannya Apakah ini lucifer Tetapi Gilar-gilar yang dikatakan Kepada Yesus misalnya Putar fajar ini Bintang gilang ke milang Ini sudah jelas bang Nah Yang masih kontradiksi ini Dalam Yesaya 14 ayat 12 ini Kita tidak bisa Tahu ya Referensinya yang benar ini Dari mana sebenarnya Karena ini bentuk Interpretasi yang masih belum akurat bang Itu kalau dari saya Saya tanggapi soal ini Nah Menyangkut juga ya Yang Bang Suma katakan tadi Itu ditambahkan oleh Misalnya kaum-kaum kristian ya Itu pengajaran-pengajaran palsu Dari kekristianan Kalau siandanya Bang Suma Mengatakan pengajaran itu palsu Dari kekristianan Saya minta bang buktinya sekarang Tunjukkan misalnya Salah satu bukti yang mengatakan Bahwa apa yang tertera dalam Alkitab itu Misalnya pengakuan-pengakuan Dari rasul-rasul dan lain sebagainya Seperti yang Bang Suma tuduhkan tadi Kalau itu palsu Saya mau minta di mana aslinya bang Dan dari tahun berapa Itu misalnya diubah Itu pertanyaan saya Seperti yang teman-teman kristian Tanyakan juga kepada kaum muslim Itu dulu Bang dari saya Silahkan Oke jadi Ini bias ya Kemana-mana Kita kerucutkan aja Permasalahan Jadi gini Terkait Mau tidak mau Anda harus akui itu Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel Datang sebagai apa? Sebagai utusan Sebagai misias Menurut siapa? Menurut Yesus dong Kesaksian Yesus Aku datang Memberikan kemudian Kesaksian yang lebih penting Daripada kesaksian Yohanes Bahwa semua pekerjaan Aku lakukan Adalah Pekerjaan Yang membuktikan Dan bersaksi Bahwa engkau lah Yang telah mengutus aku Selesai Yesus adalah utusan Tuhan Nah Kemudian Anda mengatakan Semua Kristen Percaya Yesus datang Sebagai manusia Kami juga umat Islam Percaya Yesus datang Sebagai manusia Bedanya kami dengan Kristen Kami bukan pembohong Kami bukan penyesat Kami bukan penipu Yang penipu itu Lain di mulut Lain di praktek Mulut Anda mengatakan Yesus datang sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai manusia Prakteknya di gereja Yesus sebagai Tuhan Munafik Pembohong Pendusta Penyesat Makanya dikatakan Dalam kitab saudara Siapakah planos itu? Planos Artinya pembohong Penipu Penyesat Bukankah dia yang pergi Ke seluruh dunia Yang tidak mengaku Yesus sebagai Datang sebagai Manusia Itulah pendusta itu Itulah antikristus itu Pembohong Lain di mulut Lain di praktek Mulutnya mengatakan cinta Prakteknya benci Mulutnya mengatakan manusia Prakteknya Tuhan Pembohong Penipu Maka antikristus itu Jelas adalah Kristen Karena dia adalah antikristus Segala upaya dilakukan Supaya Yesus ini Menjadi Tuhan Nah sekarang Berbicara mengenai Angkatan jahat Kita kerucutkan ke situ Kenapa Yesus Menghubungkan Angkatan jahat Dengan kebangkitan Pada hari ketiga Kalau Anda mengatakan Di dalam Yesaya 14 Tidak ada Lucifer Anda bohong Atau Anda belum belajar Yang punya kitab Orang Yahudi Siapa orang Yahudi ini Mereka yang memahami Yesaya 14 Anda bukan Bukan pemilik kitab Disitu mereka menganggap Ini adalah Iblis Satan Lucifer Coba Anda versi KJP Buka Lucifer Yang ingin menyamai Tuhan Itu siapa Iblis kan Jadi jangan nutup mata Jadi yang dimaksud Yesaya 14 itu adalah Iblis Yang turun ke dunia Orang mati Kenapa Yesus Memberikan itu sebagai Simbol angkatan jahat Yang namanya kejahatan Kejahatan simbol Iblis Saya uraikan Singkat Penyaliban terhadap Yesus ini Apakah itu diizinkan Oleh Tuhan Tidak Siapa yang memperakarsai Kemudian penyaliban Iblis Bisa tidak Yesus itu Disentuh oleh Iblis Tidak Bisa Yesus itu Dicelakai oleh Iblis Tidak Ada pengakuan Yesus Ada Tertulis di mana Di Yohannes 14 Nomor 30 Tidak banyak lagi Aku berkata-kata Dengan kamu Sebab penguasa dunia ini Datang Dan ia tidak berkuasa Sedikitpun Atas diriku Penguasa Dunia ini datang Siapa itu? Iblis Apakah Iblis berkuasa Atas diri Yesus? Tidak Kalau tidak berkuasa Berarti Yesus gagal disalib Ingat Yesus dihianati Yesus dibuatkan Kesaksian palsu Yesus dibuatkan Tipu muslihat Apakah berhasil? Kata Yesus Tidak Iblis tidak akan Pernah sedikitpun Berkuasa atasku Berarti yang disalib ini Siapa? Yang turun ke dalam Kubur ini siapa? Menurut Paulus Orang terkutuk Menurut Musa Orang terkutuk Ulangan 21 Nomor 22 Nomor 23 Apabila Engkau menghukum Orang yang melakukan Dosa yang sepadan Dengan hukuman mati Jangan kau biarkan Mayatnya semalam malaman Sebab Siapa yang dikutuk Oleh Tuhan Elohim Jangan kau biarkan Mayatnya menyentuh tanah Yang diwariskan Kepadamu Jadi yang digantung Di atas salib ini Siapa? Orang terkutuk Yesus Kok bisa? Kok bisa Yesus terkutuk? Apa alasannya? Apa dosanya Yesus? Sampai dia terkutuk? Tidak mungkin Yesus mengatakan Iblis sedikitpun Tidak berkuasa Atas diriku Berarti yang turun Ke kubur Dan yang keluar dari kubur Dan yang engkau Tuhankan Hari ini Itu adalah Iblis Angkatan jahat Angkatan jahat Angkatan jahat Anda mengaminkan Angkatan jahat Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Anda lihat di dalam Markus 24 Nomor 9 Nomor 10 Nomor 11 Anda baca Di dalam Lukas 24 Nomor 9 Nomor 10 Nomor 11 Anda baca Ketika kemudian orang datang Di kuburan Tidak menemukan kemudian Jasad okulum tersebut Mereka datang melapor Kepada sebelas muridnya Apa yang dikatakan? Hei murid-murid Ya paman Orang yang ada di dalam kubur itu hilang Ah masa? Katanya dia sudah mati Iya cobalah kau pergi Mereka tidak percaya Murid-murid tidak percaya Akan kebangkitan hari ketiga Tidak percaya sama sekali Meskipun demikian Petrus menengok ke kubur Apa yang dikatakan Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Tuh Kenapa Petrus bertanya dalam hatinya Setelah melihat kuburan Hanya ada kain kafan? Petrus bertanya Apa yang sedang terjadi ya? Andai saja Petrus dan kawan-kawannya Angkatan jahat Maka semua mereka akan percaya kebangkitan Malah ketika Yesus datang Di data nomor 37 nya Apa kata mereka? Apa kata Lukas? Mereka ketakutan Sebab mereka mengira melihat Hantu Coba Padahal Harusnya kalau murid-murid ini Angkatan jahat Harusnya mereka berlarian Memeluk Tuhannya Eh Tuhan kita sudah bangkit Pada hari ketiga Sebagaimana tanda Tanda yang kita minta Ya Guru berikanlah Tanda kepada kami Tidak akan diberikan tanda Kepada angkatan jahat Selain tanda Yunus Apa itu? Bangkit pada hari ketiga Muridnya percaya enggak? Enggak Malah mengiranya melihat Hantu Tapi Kristen Percaya Bahwa kebangkitan itu adalah Keselamatan Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Iblis yang datang Mengaku Yesus Melalui siapa? Melalui Paulus Mau bukti? Silahkan anda lihat Di dalam Matthew 12 Yang saya bacakan tadi Tentang angkatan jahat Disitu Yesus menerangkan Kemudian Bahwasanya Iblis masuk kepada Orang yang bertobat Masuk ke dalam tubuhnya Di dalam Matthew 12 Teman 43 Apabila roh jahat keluar dari manusia Ia mengembara ke tempat-tempat Dan tandus mencari pemberhentian Tetapi ia tidak mendapatkannya Lalu ia berkata Aku akan kembali ke rumah Yang telah kutinggalkan itu Maka pergilah ia Dan mendapati rumah itu Kosong bersih Tersampu dan rapi Teratur Lalu ia keluar dan mengajak Tujuh roh lain Yang lebih jahat daripadanya Dan mereka masuk Dan berdiam disitu Maka akhirnya keadaan orang itu Jauh lebih jahat Daripada keadaannya semula Demikianlah juga Yang berlaku Atas angkatan jahat ini Jadi angkatan jahat Kemasukan Delapan roh jahat Di dalam tubuhnya Yang datang kepada Paulus itu Bukan Yesus Yang datang kepada Paulus itu adalah Roh jahat Angkatan jahat Jelas itu Makanya Kristen sebagai pengikut Yesus Ajarannya aneh Tuhan datang Mati dibunuh manusia Nebus dosa manusia Ajarannya aneh Itu Paham ya? Nah saya kira begitu dari saya Bahwasannya Saya simpulkan Yang kalian sembah itu Adalah Iblis Mohon maaf nih Kita berdiskusikan Bukan menghujat Yang kalian sembah itu adalah Iblis Yang ngaku-ngaku Yesus Saya kembali sedikit Satu menit Habis itu Anda terangkan Tapi kalau bisa Kita tiptokan aja Enggak usah terlalu panjang kayak gini Karena materi ini Sudah dihafal oleh netizen Ketika Anda membaca Yohannes 5 Nomor 28 29 Silahkan aja Yesus menghakimi Seluruh manusia Silahkan aja Tapi apa penghakimannya? Ih manusia Ya paman Kenapa kau tidak Menyembah aku? Menyembah kamu? Ya Kenapa bisa menyembah kamu? Karena aku mengajarkan Sembal aku Dimana Cahayu? Dimana? Ih manusia Ya paman Kenapa kamu tidak ke gereja? Emang ada perintahmu? Enggak ada sih Ih paman Kenapa kamu Membiarkan kemudian dirimu Tidak makan babi? Emang ada ajaranmu makan babi? Ih manusia Ya paman Kenapa kamu tidak kemudian Ibadah minggu? Emang ada perintahmu ibadah minggu? Kenapa kau tidak menuhankan aku? Emang ada perintahmu? Menuhankan dirimu? Makan babi tidak bersalah Emang ada? Ada perintahmu untuk menjadi Kristen? Tidak ada kan? Nah apa yang dihakimi? Kalian Kristen Yang dihakimi kalian Orang akan dibangkitkan Diupam Desatkan perbuatan yang masing-masing Yang baik masuk surga Yang jahat masuk neraka Siapa yang jahat? Siapa yang jahat? Siapa angkatan jahat? Siapa yang kerasukan delapan roh jahat? Siapa yang mengajarkan kemudian Menyembah kepada manusia? Siapa yang mengajarkan kemudian Menyembah kepada roh? Yang jahat siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang bernubuat pakai nama Yesus siapa? Yang bermujisat pakai nama Yesus siapa? Siapa yang dinubuatkan Sebagai angkatan jahat? Yang kemasukan delapan roh? Makanya di dalam Atis 23 nomor 15 Celakalah engkau wahai ahli Taurat Paulus Celakalah engkau wahai orang Farisi Paulus Celakalah engkau wahai orang Munafik Paulus Engkau menyeberangi lautan Paulus Engkau menjelajahi daratan Paulus Engkau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu Paulus Setelah kau tobatkan Kau jadikan dia menjadi orang neraka Paulus Dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri Kristen Siapa orang Farisi? Ahli Taurat Yang menjelajahi daratan Meninggalkan Yerusalem Menjelajahi daratan Menyeberangi lautan Mentobatkan orang-orang di luar Yerusalem Menjadi pengikutnya Itu siapa? 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 Paulus Apa nama pendiri Apa nama agama yang didirikan? Karisteng Dimana Paulus mendirikan agama Karisteng? Kisah penara 24 nomor 5 Tuh Paulus ini adalah penyakit sampar Dia telah menyesatkan orang-orang Yahudi Di dunia yang beradab Dia adalah tokoh dari agama Karisteng Jadi Kita kerucutkan saja Karena itu adalah kesimpulan Dari apa yang Anda sampaikan Saya tidak bisa nanggapi semuanya Yang pasti Anda Saudara ini hanya menjelaskan Doktrin saja Saya ingin kita diskusi TikTokan Kita TikTokan Supaya bisa memberikan edukasi Kepada yang lain Ketika Yesus datang Ke atas muka bumi ini Dia mengajarkan dirinya Adalah manusia Yang diutus sebagai Rasul Tuhan Atau mengajarkan dirinya Sebagai Tuhan Yang menjadi manusia Mana yang betul? Silahkan TikTokan kita TikTokan Oke saya tangkapi dulu Pernyataan Bang Suma Kemudian setelah itu kita TikTokan Dan terlalu panjang tapi ya Oke oke Pertama ya Singkat aja ya Tadi Bang Suma mengatakan bahwa Kalau si Anda yang murid-murid Yesus Termasuk dalam angkatan yang jahat Tentunya mereka juga pasti akan Mengatakan bahwa Yesus telah bangkit Nah ini menurut saya Kesalahan terbesar bang Kenapa? Karena di dalam Matius Matius 27 Ayat yang 63 Dan mereka berkata Tuhan kami ingat bahwa Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata Sesudah 3 hari aku akan bangkit Bahkan ada juga ayat-ayat yang Banyak ya jelas Yesus mengatakan ya Bahwa Sesudah 3 hari dia akan bangkit Dalam Yohanes 28 Yesus juga mengatakan disitu Mengenai tentang Thomas ya Thomas berkata Sebelum aku mencucukan tanganku Kelampungnya Atau ke Jarinya Terengah ke tangannya Maka sekali-kali aku tidak akan percaya Dan ketika itu Yesus menampakkan diri kepada Thomas Dia mengatakan ya Dia menampakkan diri kepada Thomas Nah di dalam pernyataan ini Sebenarnya Bang Kalau kita beralih ke dalam Matius Pasal 27 tadi Bang Ayat 68 Dan seterusnya Bang Seharusnya Orang-orang atau Mahkamah agama ini Yang patut dipersalahkan Bang Dan bukan murid-murid Yesus Karena murid-murid Yesus juga Walaupun memang Ada beberapa murid yang tidak percaya Tapi jangan lupa juga Bang ya Kalau Abang mau cek misalnya Di dalam Matius 28 Disitu ada seorang murid Yang disebut Maria ya Dia itu turun Dia itu pergi ke huburan Yesus Dan dia berjumpa disana Dengan malaikat Dia mencek Dan ternyata Malaikat berkata kepadanya Akan tetapi Malaikat berkata kepadanya Perempuan itu Janganlah kamu takut Sebab aku tahu Kamu mencari Yesus Dan disalipkan itu Ia tidak ada disini Sebab ia telah bangkit Sama seperti yang telah dikatakannya Marilah tempat ia berbaring Dan segera sesudah pergi Katakanlah kepada murid-muridnya Dan seterusnya Nah disini ada konfirmasi Bang Bahwa ternyata Yang Yesus sampaikan kepada Murid-murid Yesus Jauh sebelum Yesus disalipkan Itu sudah Sinkron sekali dengan Pernyataan disini Bang Dalam Matius 28 Bahkan juga Kalau seandanya Yesus tidak pernah dibangkitkan Juga ada banyak sakit-sakit Dari murid Yesus Mereka mengatakan Bahwa Yesus itu telah bangkit Yesus bangkit Yesus bangkit Ada banyak kok ayat-ayat Yang bisa saya paparkan Cuma kan sayangnya Waktunya terbatas Bang Ada banyak Bang Kalau yang seharusnya Dipersalahkannya adalah Mahkamah agama Yahudi Sebenarnya mereka itulah Yang membelokan kebenaran Bang Yang tadinya mereka mengingkari Kalau Yesus itu sudah bangkit Mereka membuat suatu tipuan Dengan mengatakan mayatnya Sudah dicuri oleh murid-muridnya Padahal sebenarnya Yesus jelas Bangkit dari antara orang mati Bang Itu dulu Bang Nah Saya gak mau panjang lebar Saya kembali kepada Iwane Selimah tadi Bang Yang abang katakan tadi Itu gak jelas Bang ya Itu hanya sekedar Ocean dari abang saja Karena apa? Bicara tentang penghakiman Bang Itu berbicara secara universal Bang Tidak hanya sekedar Kaum kekristianan tertentu Nah abang Zuma juga Gak menjawab pertanyaan saya ya Kalau memang pernyataan-pernyataan Dalam Alkitab ini itu palsu Kenapa Bang Zuma Gak bisa menunjukkan yang aslinya Bang Itu dulu dari saya Kemudian Kalau misalnya tadi juga Bang Abang hanya sekedar Misalnya Berkata bahwa Oh itu akan dihakimi oleh kristenanya Itu orang kristen yang akan dihakimi Pertanyaan saya Bang Kalau misalnya Yesus itu bukan Tuhan Bang Kalau misalnya Yesus hanya seorang nabi biasa Kita kan udah sepakat nih Dari awal Bahwa hakim itu adalah Tuhan Kenapa Yesus menjadi hakim Bang? Kenapa? Karena bicara terdakwa ini Bukan hanya sekedar kristen ya Tapi saya mengatakan tadi Universal Semua orang dari kalangan manapun Dari agama tertentu Agama manapun Itu akan dihakimi oleh Yesus Dan bukan penghakimannya Menurut abang Zuma katakan tadi Beda Bang Saya bahkan gak pernah bisa Menjelaskan apa yang akan dihakimi Tapi intinya Kalau berbicara tentang penghakiman Jadi gak hanya sekedar dari pihak kristen Atau kalangan kristen tertentu Itu Bang dari saya Dan Bang Zuma Gak bisa menjawab ini Bang Kenapa Yesus menjadi hakim? Padahal yang kita ketahui Hakim itu hanyalah Tuhan Apakah bisa Sang pencipta ini Bisa memberikan KWW nenang KWW nenangannya Atau otoritasnya Kepada ciptaannya Atau yang dimaksud kepada Yesus ini Apakah bisa Bang? Sebenarnya Anda tadi itu Sudah mendengarkan Matius 19 Jelas Bahwa pengikut Yesus juga Menjadi hakim Selesai disitu Tapi kan begini Bang tadi Ketika Abang mengatakan Mereka juga duduk Di atas takta Nah itu kan yang mengangkat mereka kan Itu kan yang mengangkat mereka kan Yesus kan Tetapi yang menjadi hakim Satu-satunya Yang berbicara kepada Yang membangkitkan orang-orang mati Yang menjadi hakim satu-satunya Yang mampu berbicara Di atas segala macam otoritas Itu adalah Kepada Yesus Nah jadi begini Saya pakai dalil satu ya Saya tunjukkan dalil juga ya Misalnya ya Yesus mengatakan seperti ini Bapak tidak mengakimi Siapapun juga Tetapi Melainkan telah Memberikan penghakiman itu Sekurangnya kepada anak Nah jadi jelas disini Bang Penghakiman itu seluruhnya kepada anak Nah karena juga Murid-murid ini berasal dari Yesus Jadi mereka juga patut bersama dengan Yesus Oke baik Yang menjadi tolukan Kita titokan Oke Materi penghakiman Yesus apa? Saya gak bisa jelaskan Bang Tuh Lulululul Yesus menjelaskan Materi penghakimannya Yesus jelaskan Ayo Ayo Terus menghakimi seluruh umat manusia Sehingga dia Tuhan Oke itu konsep agama Kristen Sekarang Materi Materi penghakiman Yesus Dari awal saya mengatakan begini Bang Ya jadi begini Bang Saya mengatakan dari awal begini Oke lah Bang Saya ikuti dan narasi Abang Dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan Nah memang dia bukan Tuhan Dia manusia Oke Ketika Abang mengatakan seperti itu Kenapa ada seorang manusia Yang Padahal sebenarnya manusia itu sendiri pun Akan dihakimi oleh Tuhan Benar gak? Ya Yesus dihakimi Nah Kenapa Yesus lah Sebaliknya menjadi hakim Nah karena kan tadi saya sudah menjelaskan Karena Yesus itu dituhankan Di hadapan Tuhannya Enggak patut Bang Karena analoginya begini Bang Tidak mana ada penjelasan Alkitab Bahwa ketika Yesus menjadi hakim Oleh karena ada orang-orang yang mengatakan dia Tuhan Yohannes Matius 7 nomor 22 sampai 23 Bukankah kami telah berpembuat Mengusir setan demi namun Padahal ini juga aku akan berturus terkenyalah Daripada kamu sekalian Hanya pembuat kejahatan Kenapa mereka dikatakan Kenapa mereka dikatakan sebagai pembuat kejahatan Karena Tidak melakukan Karena tidak melakukan Kehendak Bapak Kehendak Bapak Berarti yang menjadi hakim di sini Sebenarnya siapa Oke Memang menjadi hakim Oke apa Tunggu dulu Tunggu Yang menjadi hakim di sini Sebenarnya siapa Yesus atau Bapak Eh 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 Jangan 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 Anda masih muda Jangan gila di usia muda Yang menjadi hakim di situ siapa Bukan atas Kehendak Siapa Atas kehendak Atau kehendak Bapak Iya Memang Yesus mengadakan kehendak Bapak Tetapi kan Berarti yang menjadi hakim di sini siapa Tapi Yesus kan mengatakan Bang Di dalam Yohannes juga dia mengatakan Bapak tidak menghakimi siapapun juga Tetapi telah menyarankan penghakiman Sebenarnya kepada anak Penghakiman itu kemudian landasannya apa Kehendak Yesus atau kehendak Bapak Ayo Memang ide itu bukan ide dari Yesus Tetapi Kenapa Ya tetapi Yesus menjadi eksekutor Ya jelas dong Ya Yesus menjadi eksekutor Makanya Yesus berkata Enyahlah daripada aku Kalian semua pembuat kejahatan Kenapa Karena aku tidak pernah mengatakan Sembalah aku Tuhan Kanlah aku Ibadahlah kepada aku Betul Oke Siapa yang menjadi hakim Tunggu Siapa yang menjadi hakim di situ Iya berarti Yesus Tetapi yang pada awalnya Sudara masih muda Jangan gila permanen Kayak bapak-bapak gereja Yang menjadi hakim di situ siapa Sesuai mati setuju Yang keberapa tadi Yang menjadi hakim di situ siapa Yang sesuai konteks mati setuju tadi Iya Siapa yang menjadi hakim di situ Ya Yesus Enyahlah daripada aku Kalian semua pembuat kejahatan Karena kalian menuhankan aku Itu bukan atas kendak Bukan setiap orang yang bersuruh kepada aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerjaan surga Melainkan dia yang melakukan kendak Bapakku yang di surga Padahal siapa itu Bapak Siapa itu Bapak Siapa itu Bapak Yesus Atau bukan Iya itu Itu berbeda bang Itu berbeda bukan Yesus Ya begitu dong Berarti yang menjadi hakim Sebenarnya di sini siapa Yesus atau Bapak Sebenarnya Yang menjadi hakim itu Bapak Tetapi Alhamdulillah Nah sekarang oke Sabar 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 Jangan lupa juga Yesus kan mengatakan Bapak tidak menghakimi Tetapi telah menyerahkan Semua penghakiman itu kepada anak Kalaupun memang Bapak itu Kalaupun memang Bapak itu sudah menghakimi Oke Bapak punya penghakiman Karena sudah banyak ya cerita-cerita juga ya Tetapi Kamu tahu kenapa penghakiman itu diberikan kepada Yesus? Iya karena Karena Yesus juga bernak untuk menghakimi Oh salah Salah enggak Yesus Yesus Kenapa dia diberi tugas untuk menghakimi Karena Tuhan sudah memberikan semua firman kepada Yesus Yang harus Yesus sampaikan kepada Bani Israel Segala firman yang engkau berikan kepada aku Telah aku sampaikan kepada mereka Yohannes 12 nomor 48 Barang siapa yang menolak aku Sabar Barang siapa yang menolak aku Dan tidak menerima firman yang aku berikan kepada Bani Israel Mereka sudah ada hakimnya Yaitu Firman yang telah aku berikan kepada Israel Ke 12 muridku Firman itulah yang akan menjadi Hakim di akhir zaman Berarti yang menjadi hakim itu adalah firman Tuhan Perkataan-perkataan Tuhan yang datang melalui Yesus Yesus hanya menuruskan Makanya dia mengatakan Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri Berarti yang menjadi hakim adalah Bapak Oke Dan selesai Jadi begini ya Ketika tadi abang mengatakan Abang mengatakan bahwa Kan Yesus kan sudah menjadi hakim ini bang ya Lewat firman ya Jadi lewat firman itu Yesus yang melalui Yesus ya Sesuai dengan sabdanya Sesuai dengan sabda Oke sebentar Oke silahkan Nah Menurut abang kira-kira Apakah ketika Yesus ini Yang menjadi seorang hakim ini bang Apakah abang mempercayai bang Bahwa hakim ini Adalah orang yang Kriterianya tidak berdosa Iya betul Berarti kriteria Mesti orang yang tidak berdosa Bukan masalah tidak berdosa Dia adalah utusan Tuhan Rasulullah Semua kan Semua nabi utusan itu punya kelemahan Benar gak bang Pasti ada kesalahan Benar Nah Karena mereka bukan umuhan Iya Kenapa Yesus mengatakan Dia tidak ada kesalahan apapun Dimana itu Iya Sesuai juga dengan dikatakan Ketika Yesus akan dihukum Pilatus mengatakan Aku tidak pernah menemukan kesalahan apapun Kepada orang ini Nah menurut abang kira-kira Menurut abang kan begini tadi Bahwa kriteria menjadi seorang hakim itu adalah Jelas dia tidak Berdosa misalnya Contoh ya seperti itu Nah Kalau Yesus yang misalnya Seandainya dia berdosa bang Dan adalah manusia bang Kenapa bang Dia ini bertugas untuk menghakimi Orang-orang yang hidup Bahkan sebenarnya lukikannya begini bang Saya kasih sederhana aja ya bang Jadi begini Kalaupun abang mempercayai Yesus itu sebagai utusan Yang diutus Allah untuk menyampaikan firman Allah Tentunya bang Seorang utusan pun tidak akan pernah luput juga Yang dari yang namanya firman yang telah disampaikan keperannya Dalam arti begini Seorang utusan itu pun akan dihakimi bang Pertanyaan kalau seorang utusan akan menerima penghakimi Ya benar Nah kenapa Yesus yang adalah seorang utusan Dalam arti manusia biasa Kenapa dia tidak dihakimi Tapi dia menjadi hakim Kata siapa Yesus tidak dihakimi Dihakimi oleh Allah maksudnya bang Yes betul Iya Kalau ada coba bisa tunjukkan dalihnya dimana Itu kalau Yesus tidak dihakimi Atau Yesus itu dihakimi Yesus Jadi begini bang Coba anda baca Sama-sama dulu Sama dulu Coba anda baca Di dalam 1 Korintus 15 Nomor 28 Oke 15 ayat 58 28 28 28 Tetapi kalau segala sesuatu telah ditakukan di bawah Kristus Maka ia sendiri sebagai anak Akan menaklukan dirinya di bawah dia Yang telah melakukan segala sesuatu di bawahnya Supaya alam menjadi semua di dalam semua Yesus ditaklukkan Yang ada cuma satu saja Sander dulu Jangan anda cuma bermain dikatakan tebung Yesus itu tak ada lagi Dia akan menjadi sama seperti manusia lain Tidak ada lagi Yesus Sama seperti makhluk yang lain Kenapa Yesus menjadi hakim Seibarat begini Saya adalah seorang pimpinan Saya mengutus staf saya ke Ambon Staf saya satu ke Ternate Staf saya satu ke Jakarta Mereka staf-staf saya inilah yang tahu tentang Karyawan yang ada di Ternate Yang ada di Ambon Yang ada di Jakarta Maka saya memberikan kemudian kepada mereka Untuk memutuskan perkara yang mereka lakukan di sana Sama seperti Yesus Yesus diutus ke atas muka bumi ini Kepada Bani Israel Apa tolak ukurnya? Yohannes 12 nomor 48 Barang siapa yang menolak aku? Nah sekarang yang menolak Yesus itu siapa? Anda atau saya? Saya menerimanya sebagai rasul Anda menerimanya sebagai rasul Tapi Anda Tuhan kan? Anda menolak dia Sekarang langsung Anda menolaknya Karena Anda menganggapnya rasul Aku datang sebagai rasul Tapi Anda justru menganggapnya Tuhan Berarti Anda menolak ke rasulannya Dia sudah ada hakimnya Yaitu firman Firman yang mana yang dimaksud Yesus? Firman yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel Bukan yang datang kepada Paulus Tapi yang dia sampaikan sebelum terangkat Kelangit Firman itulah yang menjadi hakim Kelak Nah kalau Anda mengatakan dia sebagai hakim Ya memang Karena dia dituhankan Dituhankan dihadapan Tuhannya Makanya dikatakan enyahlah daripada aku Kenapa demikian? Karena orang-orang ini tidak melakukan kehendak Bapak Kehendak Bapakku adalah Kalian menganggap aku rasul Supaya mereka tahu Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Berarti aku adalah utusanmu Kehendak Bapakku adalah Anggap saya utusannya Bukan saya adalah Tuhanku itu sendiri Nah kemudian Anda bertanya tadi Mana Injil yang diberitakan? Mana segala firman itu? Anda katakan kalau ada yang palsu berarti ada yang asli Tidak begitu Yesus mengatakan segala firman yang kau berikan kepadaku Telah aku sampaikan kepada mereka Mana segala firman itu? Tunjukkan ke saya Ada? Tidak ada Merku 1 nomor 14 Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah Mana Injil kerajaan Allah itu? Ada? Tidak ada Jadi kalau Anda mencari Injil Yang diajarkan oleh Yesus Minta ke saya Anda salah Yesusnya mengajarkan Injil kepada Bani Israel Minta kepada Bani Israel Karena Yesus mengatakan Dia mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel Mana Injil kerajaan Allah itu? Tanya kepada mereka Jangan tanya kepada kami umat Islam Masalahnya kan Bang Abang kan tadi kan mengatakan kan Itu kan gak benar Jadi saya minta pertanggung jawaban dari Abang Karena Abang yang mendalirkan itu Abang yang mengucapkan itu Oke sekarang begini Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku Pertanyaan saya Apakah kemudian surat-surat Paulus sudah ada pada saat itu? Iya memang belum ada Bang Belum ada Lalu surat-surat Paulus ini dari mana? Iya kalau misalnya saya mengatakan kepada Abang begini Surat-surat Paulus ini adalah surat-surat dia akan mengatakan bagi Bang Aku adalah seorang rasul yang bisa dipercayai Itu kan banyak pernyataan Paulus mengenai tentang dirinya Tetapi kan Sekarang permasalahannya Ada banyak sekalian teman-teman yang mengatakan bahwa Paulus ini rasul palsu Oh ya memang palsu Tidak ada yang mampu melegitimasi dari pernyataan-pernyataannya Apalagi dalam penulisannya, dalam surat-suratnya Itu kan yang seringkali dikatakan Sekarang begini Bang Segala firman, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka Ada enggak Paulus disitu sebagai penerima? Iya itu kan maksudnya Yesus kan bisa berbicara mengenai tentang tugasnya sendiri Bang Bukan lagi berbicara tentang rasul-rasul Lah enggak, ketika Yesus melakukan penginjilan Dia mengatakan segala firman yang engkau berikan Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka Ada enggak Paulus disitu sebagai penerima? Memang kalau dari segi murid-murid Paulus itu bukan termasuk dalam tugas itu Berarti tidak ada, jawab aja tidak ada Ada enggak Lukas hadir disitu? Kalau secara langsung, kalau secara langsung dia pernah tidak ada Karena belum termasuk dalam murid itu Tidak ada, ada enggak Lukas disitu? Sebentar, tetapi ketika ada seorang murid dari Yesus yang bernama Bernabas Yang kemudian juga adalah orang yang pertama membawa Paulus Memperkenalkan Paulus di lingkungan saudara-saudara Nah itu cuma tafsiran kepepet Saya tanya, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka Ada enggak Paulus disitu? Iya, saya sudah jauh tadi, enggak ada Ada enggak Lukas disitu? Enggak ada memang bang Ada enggak Markus disitu Ada enggak Markus disitu bang Ada enggak Markus disitu? Kalau Markus bang tidak termasuk dalam tugas murid ini bang Tidak ada Bila aja tidak ada Ada enggak penulis matius disitu? Matius murid Yesus Ya, silahkan Kalau itu betul Tapi ada enggak penulis Paulus disitu? Paulus apa penulis matius ada enggak? Penulis matius? Iya Iya kan saya katakan tadi Kalau matius itu memang murid Yesus Kalau matius itu murid Yesus Oke, si kepas Iya Yang saya tanya ini Sorry, sorry Bukan si lewi Iya Iya bukan kepas Petrus Sekarang yang saya tanya Ada enggak penulis matius disitu? Ada enggak penulis matius hadir? Segala firman yang engkau berikan Tidak aku sampaikan Ada enggak penulis matius hadir juga disitu? Yang disebutkan yang menulis matius ini kan adalah murid Yesus matius ini? Oh bukan Penulis matius itu bukan murid Yesus Enggak ada penulis matius enggak ada Dari mana datanya bang? Matius 9 nomor 9 Matius 9 nomor 9 Iya saya kena baca Jadi penulis matius itu bukan murid Yesus Dia tidak ada ketika segala firman terkinkan kepada muridnya Abang mengatakan segala firman Segala firman yang telah engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka Nah jadi abang mempertanyakan Telah aku sampaikan kepada mereka Telah aku sampaikan kepada mereka Tidak ada Lukas tidak ada Ya Markus tidak ada Penulis matius pun tak ada Penulis matius pun tak ada disitu Dari mana bisa menatakan bahwa matius itu bukanlah matius yang menulis sendiri Tapi orang lain Tadi matius berapa tadi bang? Bang matius berapa tadi bang? Matius 9 ad berapa? Markus, matius, yohannes Penulis yohannes Itu semuanya tidak ada disitu Enggak maksudnya matius Matius berapa tadi yang didalilkan? 9 nomor 9 Oke jadi maksudnya Penulis matius bukan murid yesus Dia orang yang tidak dikenali Terakhir kemudian baru dianggap itu tulisan matius Bukan Begitu juga buku yohannes Buku yohannes ini juga bukan murid yesus yang menulis Tetapi orang lain Anda boleh baca di dalam yohannes 21 Nomor 24 sampai 25 Bukti bahwa tidak ada penulis bebel itu murid yesus Tidak ada Jadi segala firman yang yesus sampaikan kepada muridnya Itu tidak dituliskan oleh muridnya Penulis-penulis bebel ini termasuk yohannes Adalah menerima kesaksian-kesaksian dari orang-orang Paham disitu Jadi kalau anda mencari injil kerajaan Allah yang yesus ajarkan Ya tidak ada lagi Kenapa? Karena orang yahudi pun kehilangan Apalagi kristen Apalagi islam Ya begini aja bang Yang saya masukkan tadi adalah Mohon tunjukkan bang Data-data yang sudah tidak valid itu bang Yang abang masukkan Semua yang tertulis di dalam bebel itu tidak valid Semuanya Iya makanya tunjukkan Semuanya dari kitab kejadian sampai wahyu Semuanya tidak valid Saya minta pertanggung jawabkan ya bang Tunjukkan data yang misalnya dimana data berarti yang aslinya Yang validnya itu dimana Kok jadi tanya saya yang aslinya Kan abang mengatakan bahwa tidak valid misalnya Sekarang begini bang Kalau anda disuguhkan uang palsu Tanpa uang asli Bisa gak anda mengatakan bahwa uang ini palsu? Bisa kan? Tanpa menunjukkan yang asli? Bisa dong Begitulah ketika bibir diajarkan disampaikan ke Permasalahannya begini bang Permasalahannya Kalau misalnya analoginya hanya sekedar dari uang saja Saya memang gak perlu memang Karena memang jelas banyak Bisa dengan mudah saya temukan Tetapi apabila hal itu tidak alas saya temukan Berarti kan ini saya minta Oh berarti kalau begitu mana dong yang aslinya Karena saya memang jujur gak bisa temukan Nah makanya saya berpaksa buang semua Ada tidak murid Yesus Gini bang Ada gak murid Yesus kan? Ada gak murid Yesus Berani mengatakan bahwa ternyata Alkitab itu dari kejadian sampai wali Tidak falat itu tidak asli Ya saya minta bang tunjukkan bang Karena kalau kuabang semua berbicara tentang ini Otomatis bang semua juga tahu dong Aslinya dimana Oh bukan begitu Orang berakal itu tidak begitu Cara kerja otaknya Sekarang begini Sekarang begini Musa menerima taurat itu dalam bahasa apa? Dan tahun berapa? Lah masa abang balik bertanya sama saya Supaya saya jelaskan Musa menerima taurat dalam bahasa Ibrani Di tahun 1400 sebelum masehi Tahun 3 sebelum masehi Kaisar Teldi II Memerintahkan Rabi-Rabi Menterjemahkan kitab tanah Kedalam bahasa Septuaginta Oh kejadian sampai wali itu Intinya begini Dimana misalnya kitab-kitab itu bisa didapatkan? Dimana itu bang? Eh sekirat anda ini cerdas Rupanya error juga Rupanya sama seperti pak bombom rupanya Abang kan tadi kan mengatakan Tadi kan kejadian sampai wali Wali itu tidak valid Ya memang gak valid Nah tidak valid berarti Maksudnya gitu Keasliannya itu dimana? Kitabnya Nabi Musa itu Berbahasa Indonesia atau bahasa Ibrani? Iya memang kalau dari terjemahan Jelas lah bukan bahasa Indonesia Jelas Sudah paling Namanya terjemahan Namanya terjemahan berarti tidak asli Nah saya tanya berarti gini Ya kalau ada memang kitab yang mendekati Original text-nya bang Ya aslinya misalnya Nah itu dimana? Itu dimana? Itu bukan tugas saya Menunjukkan itu Itu bukan tugas saya Abang kan mendalilkan Abang kan mengatakan Bahful juga lama-lama ini anak Sekarang saya tanya sama saudara Kitab yang dibawa oleh Belanda Masuk ke Nusantara ini Itu milik Nabi Musa Itu semuanya kitab terjemahan Nah Falid tidak itu Falid itu Aku tanya dulu saudara Falid tidak itu Falid itu Falid itu sebagai kitabnya Nabi Musa Saya tanya Falid tidak itu Sebagai kitabnya Nabi Musa Falid tidak itu Masalahan makanya tidak valid Karena banyak valid Anda sendiri mengatakan tidak valid Saya minta lagi nih Untukkan saya itu bukan kitab saya Itu kitabnya Nabi Musa Kenapa minta ke saya? Yang ada sekarang ini ini adalah kitab yang tidak valid selesai menudukkan kemudian saya bisa gimana dalilnya atau bukan dalil tapi gimana kitab yang asli itu Bang itu otomatik kita ada orang yang mengucapkan itu tidak valid berarti jadi kemungkinan jadi menurut saudara jadi menurut saudara jadi menurut saudara tetap aja valid terjemahan ini sebagai kitabnya lebih Musa karena tidak bisa kita tunjukkan kitabnya lebih Musa lagi gitu bukan okelah bukan begitu tapi bersama saya mengandai pernyataan saya mengandai katakan itu tidak valid sebagai kitabnya Nabi Musa karena memang bukan kitabnya Nabi Musa terus Anda mencari-cari alasan kalau begitu tunjukkan apa tanggung jawab saya itu menjelaskan itu itu bukan kitab saya itu kitabnya Bani Israel begitu juga anjaran Yesus Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bukan kepada Kristen bukan kepada Lukas bukan kepada Paulus bukan kepada Markus bukan kepada penulis Matius bukan kepada penulis Yohannes kepada muridnya kenapa karena menurut penelidik penyelidikan yang dilakukan penulis Yohannes segala muridnya semua muridnya tahu dengan benar dan percaya bahwa Yesus adalah utusan jadi kalau ada kemudian penulis-penulis wartawan yang datang setelahnya mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri itu wartawan-wartawan tidak terdapat Oke 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 bukan murid Yesus itu baik saya tidak akan pernah mempertanyakan lagi ke Bang Sumah kalau dari mana gimana letaknya asli yang kita pilih atau disimpan di mana Oke saya nggak tanya itu ya sekarang saya perubah pertanyaan saya Oke Bang sekarang saya tanya ini kalau memang yang digunakan ini tidaklah valid mengapa Abang Sumah kebanyakan memakai argumentasi yang berasal dari Alkitab ayat-ayat yang saya abang Sumah pakai Kenapa Oke baik kalau di dalam Alquran ya dikatakan Alquran lukkan anda bertanya Kenapa kenapa Alquran saya mengatakan bahwa kitab anda itu adalah kitab Salome sederhana kan ada yang bertanya Kenapa anda masih menggunakan karena kita pandai kitab Salome kenapa kitab Salome ya sisi mengapa di satu sisi misalnya contoh ada perkataan Yesus yang dikutip oleh Abang ya membentuk membenarkan argumentasi Abang Sumah tetapi di satu sisi ketika kami dari pihak kristianan mengutip pernyataan Yesus itu bisa diterima ternyata ternyata di kitab saudara itu memang ada dua Yesus Yesus yang asli dan Yesus yang palsu dimana makanya ini kebanyakan yang saya minta dari tadi saya kejar kalau dikatakan di dalam kitab saudara itu ada yang asli ada Yesus palsu di dalam kitab saudara loh mau kasih data silahkan tetapi begini perlu diingat Bang saya minta Bang ya gimana Bang data yang mengatakan ya ini kebanyakan yang misalnya ada dikatakan kami mengambil data dari perkataan Yesus contoh misalnya Matius pasal 28 kadangkala itu dikatakan bahwa kitab yang tidak paling atau hanya sekedar tambahan ya betul itu betul itu betul itu tambahkan yang kalian lihat sekarang saya tanya balik Bang kalau ditambahan berarti gimana misalnya ada pernyataan bahwa itu tambahan dimana ada kesaksian-kesaksian bahkan data-data yang mampu mendukung argumentasi dari Bang Sumah manuskrip kodex 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 yang lainnya mana kok saya lagi yang punya tugas itu kalian yang punya tugas di dalam sinetikus itu tidak ada kemudian data 16-17-18-19-20 di dalam Matius 28 itu oke bisa tolong ditampilkan kami mempercayai bahwa Matius 28 itu bukan kitab tambahan nah karena kami mempercayai itu bukan kitab tambahan dan semua mengatakan Oh enggak itu kitab tambahan nah tolong tunjukkan data untuk mendukung argumentasi dari Bang Sumah Oke sekarang baca nomor 15-nya dari 28 Oke logika aja silahkan bukan bukan tentang bukan isi itu itu kan akan keluar dari ayat itu akan keluar dari Alkitab Bang kan begini jadi kita berbicara kalau berbicara manuskrip Bang itu akan keluar dari Alkitab yang ada sekarang ini Bang dari Matius 28 itu jadi mohon tunjukkan dari manuskrip yang mana misalnya dari kodex vaticanus atau kodex apalah yang beberapa macam kodex itu tunjukkan Bang sekarang begini saudara saya tanya dulu saya tanya dulu akarnya Matius itu ditulis tahun berapa ini tuh akarnya dulu tanya Aduh 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 Bagaimana ini saya mengakui kalau tidak semua isi Alkitab atau tidak semua catatan-catatan tentang Matius itu saya hafal saya udah jujur Nina misalnya tentang wawasan sekarang saya tanya dulu saya tanya dulu sama anda Matius itu ditulis tahun berapa itu dulu Iya saya belum bisa memberikan ya sudah lalu untuk apa saya tunjukkan manuskrip kalau tahunnya saya nggak tahu itu sebagai bukti enggak begini kan ketika saya saya mengetahui otomatiskan dari belajar dulu Bang benar nggak nah terus kenapa anda mengimani kalau tanpa anda pelajari kan lucu nah beriman dulu tanpa pelajari lebih dulu oke oke harusnya Anda pelajari dulu baru imani kalau begitu Bang silahkan mengajarkan kepada saya dan tunjukkan data mengenai tentang apa yang saya imani dalam Matius 28 itu bahwa ternyata itu silahkan anda baca nomor 15-nya tanpa kita tunjukkan nomor 15-nya menentukan saya nggak mau tunjukkan aja itu anda nggak mau saya cara tekstual dalam Alkitab tapi kita beralih kita ke kode-kode nggak bisa kita anda yang kitab anda yang buktikan dirinya palsu kok jadi saya membuktikan kode seakan anda sendiri abang kita anda sendiri yang membuktikan dirinya palsu buka jadi abang istrikan nomor 15 buka dong buka dong jangan gengsi dong dari saya minta dari saya minta anda baca Matius 28 nomor 15 silahkan anda baca kan abang kan abang kan mendalilkan tadi abang bilang begini bahwa Matius itu kita tambahan 28 memang memang tambahnya nah dan abang juga mengatakan begini sama saya kamu itu jangan hanya sekedar mimani tapi belajar dulu dong ya harus-harus hanya orang bahlul yang beriman kepada sesuatu yang tidak dia tahu orang bahlul kamu jangan sekedar imani tapi belajar saya tidak mau membaca nomor 15-nya kenapa kenapa saudara tidak mau membaca nomor 15-nya karena situ mereka menerima uang itu kan berbuat seperti yang dipesatkan depan mereka dan cerita tersintra orang-orang sekarang yang harus tersiar sampai sekarang apa ya ini kan cerita tentang Dusta mahkamah agama harus tersiar sampai hari ini apa itu cerita itu bahwa Yesus tidak disalipkan Oke boleh dibangkitkan siapa bilang Aduh pendustek mo ini berita yang harus tersiar adalah tentang tentara upahan betul Iya tapi juga menyesuaikan apa ada penambahan-penambahan berikutnya pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa muridku yang mana yang harus tersiar tentang tentara upahan atau beritakanlah atau jadikan seluruh bangsa yang mana yang harus tersiar ya perkataan Yesus lah sendiri lah kan beda itu dia tadi jadi yang harus tersiar sampai hari ini tentang tentara upahan bukan pergilah ke seluruh dunia cerita itu data tambahan pergilah seluruh dunia itu itu adalah tambahan karena orang-orang Roma menginginkan seluruh dunia menjadi pengikut penyembah roh Dewa-dewa Romawi sehingga dia menambahkan pergilah ke seluruh dunia jadikan seluruh bangsa menjadi penyembah roh salah itu ini ada hari saya disini ini ada di saya disini Anda akan ditujukan manuskrip ilmu secuil kalau disini dilihat di mark chapter 16 ini 8 ini kalau kita zoom in ya nah ini cuma sampai sini ini bawahnya kosong jadi yang 8-20 itu nggak ada sebenarnya ini original text langsung dari Sinaiticus nah dan ini juga dikuatkan oleh text and canon Institute dari text and canon.org ini dari kekristenan kenapa disini di list lagi apa namanya list list kodex yang memang nggak punya ujung itu ujung pasal itu jadi di Old Latin manuskrip kodex bobenis ini nggak ada habis itu di kodex siriak manuskrip nggak ada di sidik manuskrip nggak ada di Christian Palestinian nggak ada di ee Aramaik nggak ada Aramanian manuskrip nggak ada di Georgian manuskrip nggak ada jadi dari di kekristenan juga udah mengakui bahwa memang ayat-ayat ini nggak ada di ujungnya ini kosong kalau saya zeh kalau saya zoom out memang nah tuh kebetulan kan kosong matius 28 ini kan deh ini enam belas enam belas enam belas sembilan ke dua puluh iya itu Markus yang di matius 28 matius 28 sejual 8 Sinai ya ya Patikanus ada nggak dengan Sinai Sinai sampai 20 ayatnya kalau Patikanus Patikanus saya belum cek mestinya sih nggak ada juga ya karena dia kesinai tikus ofatikan sini bertaburkan terus meskipun di abad yang pertama Matthew tisu 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 ingat dingin bilang Oke sudah selesai Bang enggak kenapa kenapa dengan ini kenapa ya oke udah selesai nggak karena ini pun kalau pun kalau pun ada di sini ini abad 4 Bang 400 tahun setelah kejadian nah sedangkan matius itu dituliskan tahun 60-an 62 klaimnya begitu ya oke jadi intinya begini ya intinya begini karena ada tidak ada kode satupun yang menunjukkan bahwa ada berisi ayat dalam matius 28 itu berarti intinya itu tidak valid ya oke oke tetapi Bang tetapi begini Bang yang misalnya yang dikatakan dalam matius 28 tadi itu bahwa itu adalah ayat yang tidak valid pertanyaan saya Bang kenapa di dalam kisah para rasul Bang ini jelas-jelas ya Bang misalnya ada dari peristiwa Pentakosta peristiwa Pentakosta ini ini ada orang-orang yang mendengar atau menyaksikan peristiwa Pentakosta ini bukan orang-orang yang mendengar oke 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 biar sama saya aja Bang semua bentar dia elam penduduk Mesopotamia dan lain sebagainya ya boleh silahkan deh kemudian disampaikan juga eh dilanjutkan juga tentang khotbah Petrus disini ya maka Petrus mulai berkhotbah kepada orang-orang ini Bang ini mereka menyaksikan bahwa peristiwa Pentakosta Bang bahkan juga Bang kalau misalnya kita mau telusuri dalam surat-surat sih Bang ada banyak misalnya tentang murid-murid ya jadi Paulus atau Petrus itu diperintahkan untuk orang-orang bersunat kemudian tapi abang-abang mesti paham abang mesti pahami semua kitab yang abang pegang sekarang itu gak ada di abad 1, abad 2, abad 3 Bang gak ada manuskrip atau tulisan langsung jadi kalau abang bilang oh ada saksinya mau di abad 1 mau 2 juta orang pun yang ngeliat tapi kalau dari 2 juta itu gak ada yang nulis itu berarti gak ada buktinya Bang karena di Bible abad 1, abad 2, abad 3 itu gak ada Bang jadi ini cuma imani saja tapi kan begini Bang ketika misalnya ada klien-klien bahwa ini tidak ada di abad pertama, abad kedua, dan abad kemudian saya bingung juga ya ada yang membuat saya bingung kebanyakan justru dari kitab-kitab yang kami pakai inilah yang dianggap itu palsu itu dijadikan argumentasi dari pihak lawan terus kalau kita pakai oke menurut abang kita kalau mau mematahkan pola pikir abang yang salah yang salah kapra yang menuankan dewa-dewa ini kita mesti tunjukin apa? Al-Quran abang akan mengimani Al-Quran abang akan mengimani kitab yang dari abad 4 ini kan? bukan, bukan bukan persoalan apakah saya mengimani bukan jadi begini ketika disampaikan argumentasinya dan itu bersumber dari Al-Quran ya itu karena kepercayaan kalian kita pusisi kalian itu valid menurut kalian dan saya hanya sekedar batas mendengarkan tetapi apabila bukan, tapi Al-Quran saya bisa buktikan saya bisa tunjukkan abang sekarang Al-Quran yang abad 7 yang satu abad dengan rosulnya dengan penerimanya penerima wahyunya saya bisa cocokkan dengan Al-Quran yang 14 abad setelahnya yaitu sekarang itu gak ada perubahan sementara abang gak bisa melakukan itu abad di Blos Abang abad 1 gak ada abad 2 gak ada abad 3 gak ada saya tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang tidak valid atau yang tidak asli gak, saya gak sampai disitu pemikiran saya tetapi yang saya heran adalah ketika dikatakan bahwa Al-Quran ini Al-Quran Al-Quran ini adalah kitab yang tidak valid bang tidak ada di abad pertama dan abad kedua dan abad yang kemudian daripada itu nah kenapa kebanyakan Al-Kitab-Al-Kitab yang kami pakai ini bang kemanyakan dijadikan argumentasi untuk membenarkan ya itu tadi saya tanya kalau saya pakai Al-Quran abang akan mengimani juga kan abang mengimani kitab abang kan kami menunjukkan bahwa kitab abang ini kami menunjukkan bahwa kitab abang ini gak bisa dijadikan pegangan untuk iman gitu sekali lagi begini bang ya kalau datanya bersulis dari Al-Quran kan saya sudah bilang saya tidak pernah persoalkan oke lah mau urusan saya mau terima atau nyanda yang terpenting kalian pakai data yang dari kalian dan yang sesuai yang kalian imani tetapi kemudian kalau kalian memakai data dari kami yaitu Al-Kitab dan kemudian di satu sisi juga kalian mengatakan ini standar ganda ya bang di satu sisi itu dijadikan sebagai suatu kebenaran untuk membela argumentasi kalian tetapi di satu sisi itu dijadikan sesuatu yang bahkan disebut anatema ya abang-abang abang tau gak kenapa kami kenapa kami membahas ini karena abang menyamanya makan abang menggunakan kata Allah isa almasih dan seterusnya kalau abang pakai teos kalau abang pakai Tuhan abang kayak orang-orang di luar negeri kami gak akan menyentuh karena abang mengaku ini injil sementara ini evangelion beda gitu sekali lagi begini abang mau nyuri diksi kami tapi gak boleh gak mau disentuh gimana nih sekali lagi begini ya bang saya bukan berarti melarang anda untuk silakan lah kemudian silakan kalau anda ingin memakai argumentasi yang bersumber dari Bible maksudnya begini bukan begitu kalau anda ingin memakai ayat-ayat dari Alkitab abang-abang nafas dulu nafas dulu santai aja santai aja anda misalnya anda ingin membenarkan argumentasi anda lewat Bible lewat ayat-ayat yang terdiri Alkitab silakan gak apa-apa silakan tetapi jangan standar ganda dong bang maksudnya giliran kami yang memakai kalian bilang oh ternyatanya Alkitab abang mau pakai apa abang mau pakai apa gak maksudnya kan kadang-kadang saya diskusi nih bang saya diskusi jadi saya diskusi giliran misalnya saya menampilkan ayat kemudian kan sesuai dengan pernyataan Bang Suma tadi dengan mengat bukan Bang Suma mungkin abang yang mengatakannya tadi di abad pertama itu tidak ada abad kedua juga tidak ada abad ketiga juga tidak ada nah jadi bagaimana nih bang yang kalau dikatakan abad pertama kedua dan ketiga dan seterusnya gak ada lalu misalnya tadi abang mengutip argumentasi dalam Alkitab berarti itu gak bisa dijadikan oh penoman dong untuk abang untuk abang untuk abang gak bisa karena kan iman saya kan gak disitu iman abang disitu dan batalah juga lah misalnya otoritas ayat itu untuk mendukung argumentasi anda karena kan dibilang kan itu iya itu kan dasar iman abang bukan dasar iman saya abang paham gak sih begini oke berarti iya saya paham berat baik dari argumentasi saya maupun anda tidak akan pernah bisa valid kedua-duanya mengapa karena baik dari anda maupun saya memakai argumentasi atau ayat-ayat pendukung untuk argumentasi kita bukan kalau abang kita makanya sebelum ada kitab yang tidak bisa dipercaya makanya kita udah biasanya Bang Suma sama Apologi yang lain itu udah memahami kalau abang ini udah paham bahwa kitab abang ini memang dari abad 4 gak dari abad 1 dan itu landasan iman abang kalau sekiranya pernyataan ini misalnya seperti itu ya saya no comment saya gak bisa melanjutkan lagi intinya kan ini kan bicara mengenai tentang dasar yaudah kalau memang jawaban abang akan imani saja imani saja imani saja imani saja ya ngapain kita diskusi apa gunanya bang apa gunanya kita mengdalilkan sesuatu mengutip sesuatu tapi dasarnya itu udah ketahuan misalnya dikatakan bahwa itu setuju setuju apa gunanya misalnya ya setuju baik anda maupun saya ketika mengutip satu ayat alkitab tapi itu tidak dijadikan misalnya sebagai dasar yang kuat atau punya otoritas itu kan landasan iman abang diulang lagi itu kan landasan iman abang apa paham gak sih Bang? saya percaya alkitab ini adalah firman Tuhan tetapi nah Bang Zuma menggunakan nah Bang Zuma menggunakan landasan iman abang untuk mematakan argumen abang valid dong karena itu landasan abang tapi detik abang bilang oh ini ditulis di abad 1 oh ini ditulis di sini oh ini saksinya ada 50 ribu iya mana kami tanyakan lagi mana gak ada itu di satu sisi benar itu seperti menumpang dalam argumentasi saya kan menumpang dalam keimanan saya argumentasi Bang Zuma itu itu argumen Bang terus Bang Zuma argumennya dimulai dari mana kalau gak ada dasar keimanan abang iya dia gunakan dari alkitab yang saya percaya sebagai firman nah ya sudah di satu sisi alkitab yang saya patah untuk membantah argumentasinya ya seperti yang kamu katakan tadi ini gak ada di abad pertama gak ada di abad kedua dan seterusnya baik dari kamu maupun dari saya ya betul gak valid dong betul alhamdulillahnya landasan iman kami gak ada di situ jadi kami gak gugur iman kami yang gugur itu iman abang makanya dari saya begini apabila misalnya ini tidak lagi layak dipercayai misalnya oleh kalian saya kan masih tetap percaya dan kalian gak percaya oke kalau begitu ya buat apa misalnya saya berargumentasi sedangkan data yang saya paparkan tidak bisa diterima sebagai kitab suci atau keinginan itu terus kami melandasi melandasi untuk mematahkan argumen abang gak dimana iya dari keimanan saya tetap ya usul gimana sih abang ketika saya mau memampaskan argumentasi untuk membantah argumentasimu kamu mengatakan bahwa di abad pertama loh dan kedua dan ketiga loh begitu abang bilang udah ada saksi oh ini saksinya begini oh ini saksinya sementara saksinya gak ada ini tuh ini kita berjudi sendiri di abad keempat supaya kita gak bertele-tele sebenarnya ini udah lumayan 40 menit fix aja lah yang awalnya saya mengyakini tetapi kemudian tidak diakui oke silahkan gak apa-apa ya tapi disini saya mau memberitahu bahwa yang abang yakini ada saksi dan seterusnya itu gak ada bang abang boleh abang boleh cari tahu sendiri saya gak bisa gak akan gak akan ngajarin abang tapi kalau abang mau belajar mau abang mau tahu dan abang bisa verified juga kitab abang ini gak ada di abad 1 abad 2 abad 3 saya bisa tunjukin dari si naitikusnya sendiri si naitikusnya ini bapak-bapak gereja ini mengakui bahwa ini tulisan Kristen yang lengkap iter muda atau tertua terawal paling awal itu kata-kata mereka ini yang paling awal dan ini perkiraannya di 325 ke 350 itu nomor 1 kedua kalau abang pelajarin lagi abang percaya tritunggal nah kalau abang percaya tritunggal abang pelajari lagi tritunggal itu sumbernya dari tertulian abang bisa google abang bisa cari tahu bapak trinity tertulian abang oke tertulian itu lahir di tahun 155 ke 160 meninggalnya di 220-230 abang tau gak tertulian 40 ke 50 umurnya pertama itu dia agamanya apa bang ya agama di luar Roman Greco namanya konsep ketuhanan Roman Greco itu kapitolin triad Tuhan kapitolin triad ini 3 sang bapak Jupiter Juno sang firman ya jadi Tuhannya tertulian sendiri di 50 umur dia pertama itu Tertulian ini apa konsep Tuhannya itu kapitolin triad bapaknya Jupiter anaknya sang firman atau Juno abis itu the wisdom roh kudusnya nah tertulian masuk ke kristenan di umur 50 habis itu dia mengusung konsep trinitas Yehoshua di abad 1 dijadikan firman roh kudus dijadikan the wisdom Jupiter nya digantiin jadi Tuhan Bapak dimana ajaran nabi-nabi ini di 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 ajaran abang sekarang ini ajaran nabi-nabinya dimana apakah benar nabi Ibrahim malai salam pernah menyembah Tuhan yang 3113 nah ini mentok nih bang Zuma kalau udah zumbur silahkan ya oke jawaban saya sisi impersi sebenarnya saya mengatakan kembali ke yang saya sudah katakan tadi bahwa kalau berbicara urusan keimanan atau keyakinan bukan ini bukan soal keimanan bang ini fakta sejarah saya gak ngomongin keimanan dari tadi bukan tadi yang dimaksudkan dengan alkitab itu tadi saya jujur kalau misalnya saya belum bisa kaji lebih dalam mengenai tentang toko-toko orang-orang yang mencatat alkitab kemudian memamparkan data mengenai tentang ini makanya dari tadi pertanyaan saya saya seringkali menguang ulang bahwa apabila misalnya tidak valid kemudian tolong menunjukkan datanya dan pada akhirnya sudah ditunjukkan tadi nah menyangkut tentang keyakinan saya sudah katakan tadi bahwa kalau menyangkut tentang keyakinan ya saya gak bisa campur adukan ya jadi soal urusan orang mau percaya atau tidak itu bukan urusan saya ya itu dari saya jadi soal tertulian abang gak ada mengresponsum sekali soal tertunggal gak ada karena dia udah berada ke dalam ajaran bidal oh tertulian bidal dia bapak klinitas loh pak bang bang tertulian ini bapak gereja nomor 1 di abad 2 loh iya kemudian menjadi wanas enggak dia tritunggal dia bapak pencetus pertama atau pelopor ajaran tritunggal jadi mantan hah kapan coba cek datanya ini saya di depan datanya kapan tuh pak waduh bapak ngefitnah bapak gereja nih orang wanes seringkali mengatakan itu tertulian ini bukan dia dia gak dia gak tau soal wanes abangku dia meninggalnya di tahun 2020 2030 dia gak dia belum ada belum ada wanes dia bapak tritunggal abangku waduh abang belajarnya karena saya catut nama dia untuk membenarkan narasi saya abang langsung mencimai dia sampai abang fitnah gimana carilah datanya kebanyakan orang-orang wanes sering mengatakan seperti itu jadi abang menuduh tertulian wanes sementara wanes belum ada bukan saya bukan saya itu pernyataan dari orang-orang wanes iya iya pernyataan orang wanes mereka gak suka sama tertulian ini karena dia bukan orang kristen awalnya dia bawa ajaran pagan dia ke dalam kekristenan mereka mengatakan wanes bukan wanes tapi tritunggal itu adalah dipelopori oleh tertulianus ini ya memang tertulianus menjadi mantan dari tritunggal nah itu gak ada datanya tuh itu saya gak tau itu gak ada datanya tapi abang tetap gak menjawab nih dimana nabi-nabi sebelum tertulian yang menyembah Tuhan yang saya belum bisa menunjukkan oke siap siap berarti muncul perangayat bang semua udah menitap bagi zuhur mungkin ya tapi kalau abang gak gak mau dari segi sejarah dan ini abang mengimani tritunggal kan ya sampai dengan sekarang ini saya masih mengkaji mengenai tentang tritunggal oke kalau berarti Yesus Tuhan menurut abang iya kalau dalam tritunggal oke coba saya mau nanya nalar abang deh abang mengimani Tuhan abang mahabesar coba ditolong lagi abang mengimani Tuhan abang mahabesar abang tahu definisi mahabesar melampaui dari segala yang ada yang diciptakan bukan definisi mahabesar maha itu dalam KBBI maha itu artinya kekal dan mengikat jadi kalau mahabesar dia itu secara fisik maha besar dia kekal besarnya kalau dibilang mahasuci itu secara fisik dia kekal secara fisik dia kekal berarti ini saya ngomong mahabesar habis itu kalau mahasuci berarti kekal dan mengikat sucinya dia gak akan sedetik pun gak suci jadi kalau saya tanya abang apakah abang mengimani Tuhan abang mahabesar tadi dikatakan secara fisik berarti dia kekal mahabesar besar kekal besarnya ya secara fisik yang tadi dikatakan berarti yang kalian percaya bahwa Tuhan itu dalam bentuk fisik iya oke jadi dia kalau abang mengomongin kekuasaan yang besar itu maha kuasa beda maha kuasa maha besar maha suci berarti kalian mengimani bahwa Tuhan itu dia bentuknya berupanya itu seperti fisik besar besar tapi bukan tetapi bukan bagian Allah itu wujud bang Allah itu wujud ada tapi bukan berarti dia berwujud fisik atau dia berwujud fisik wujud abang tau gak ada berarti wujud itu apa iya iya wujud rupa rupa misalnya bukan abang keliru antara wujud dengan bentuk sifat sifat abang keliru nih antara wujud dan bentuk nah wujud itu ada bang secara KBBI kata wujud itu artinya ada tapi kalau bentuk belum tentu wujud itu ada seperti udara ada kan ada udara tapi apakah abang bisa melihat dengan indera wujud itu ada exist definisi wujud itu apa bang ada 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 yang maksud apakah kemudian dikatakan ada itu karena bisa dilihat oleh indera atau dimana gak relevan dengan indera kalau wujud itu ada exist ada ada kita indera gak indera kan ada bang ya maksudnya begini dari mana kita bisa mengetahui kalau ini berwujud sedangkan kita gak bisa lihat nah itu nah terus gimana dengan udara dengan oksigen ya udara kan kita tahu dari mana udara kan bisa dirasakan inderanya oksigen yang saya bilang oksigen abang tahu dari mana oksigen itu ada oksigen memang tidak bisa saya lihat tetapi mampu saya hirup enggak yang abang yang abang hirup udara yang mengandung oksigen iya oksigen oksigennya sendiri abang gak rasakan sampai ke dalam paru-paru abang pun abang gak rasakan oksigen kan O2 gini bang ya oksigen kan O2 kan dapat diteliti dengan cara apa dengan cara misalnya kita mampu memahami tentang usur-usur karbon dengan belajar kan enggak dengan indera kita kan ya tetapi berarti berarti ada tapi di luar indera kita ya nah kalau itu kan bang bentuk-bentuk hanya oksigen itu kan iya ada iya berarti berarti oksigen itu wujud ada tapi di luar indera kita ya tetapi yang menjaga abang pahami dulu deh abang jangan mendengarkan saya untuk menjawab dan membantah coba abang mendengarkan saya untuk memahami untuk paham saya ulang ya jadi oksigen itu ada wujud di luar indera kita ya bang oke jadi kan begini bang betul gak oksigen itu kan kalau misalnya CO2 atau O2 itu kan berbeda itu kan karbon yang kotor O2 itu karbon yang bersih dengarkan nah itu menumpang di dalam udara yang kita hidup udara yang disebut karbon ini tergantung kalau misalnya tercemar oleh polusi-polusi udara seperti tubuh dan asap dan lain sebagainya itu disebut CO2 udara yang menghantikan karbon dioksida kemudian ini abang mau kemana sih abang mau rancang kemana sih ini udah begitu gak jadi kusir jadi iya saya paham saya percaya abang paham O2 itu berwujud bang karena ada kan ada kan dari bersih ada berarti kan abang aduh ini diulang lagi abang paham gak definisi wujud bang iya wujud itu apa iya sesuatu yang berupa enggak dong itu bentuk wujud itu ada bang bentuk bentuk gak berbentuk gak ada gak relevan tapi wujud itu ada wujudnya bentuknya itu gak penting wujud itu artinya ada ya tapi kalau abang mau berbentuk bentuknya cair bentuknya gas bentuknya padat bentuknya es bentuknya panas terserah itu bentuknya beda ya bang ya antara wujud ada dan berbentuk pisahkan dulu itu ya nah sekarang kita balik lagi lompat lagi ini udah lompat kejauhan abang mengimani Tuhan abang maha besar secara secara definisi maha besar itu kekal dan mengikat besarnya keberadaannya gak pernah sedetik pun dia kecil nah lalu Tuhan abang gak bilang Yesus kan dia kecil loh berarti gugur ya maha besar di buka bu narinya kalau mau ngobrol aduh udah dari tadi ini botolnya akut aduh udah udah gak petah botolnya akut ya bang bang kayaknya ngobrolnya untuk membantah-bantah doang bukan untuk nambah ilmu iya botol banget nih bocah FF ini ini yang tadi buka kamera ya iya ya ini ya itu ya itu bentuknya itu bego ngebak laruan macet kan dia macet soal lucut sama sama berbentuk aja dia masih masih keliru jadi seneng dia itu dimute itu seneng dia apakah karena dia memiliki kerenak bang terus seolah-olah itu apa gimana 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 coba diulang tadi abang penuh saya pelan-pelan ya saya pelan-pelan gak kemute bukannya kecepatan kemute tadi abang ya tadi saya gak tau ya kalau dimute nah kita kan sepakat bersama-sama bahwa kemahabesaran itu ma itu artinya kekal kan nah kemudian juga kebesaran itu dia itu meliputi semuanya dia itu mengatasi semuanya ya di atas semuanya segala-galanya nah tapi bukan berarti ketika dia memiliki mahabesar tadi kita lagi mendefinisikan mahabesar abis itu saya tanya mahabang ya sesuatu pernah kecil berarti Tuhan abang kehilangan mahabesarnya ya ya karena 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 dia pernah kecil apakah yang membuat dia menjadi maha kecil itu apakah dari kehendaknya sendiri atau dari kehendak manusia itu dulu yang dipertanyakan enggak saya gak ngomongin kehendak bang ini secara sifatnya aja mahabesar Tuhan abang abang mengimani dia mahabesar tapi dia pernah kecil berarti hilang mahanya bang ya memang pernah ya berarti gugur mahanya ya bukan berarti gugur jadi jadi dia mahabesar tapi pernah kecil gimana sih oke begini aja ya dia memang pernah kecil ya hilang mahanya karena maha itu definisinya kekal ya ya tetapi ya sudah berarti hilang ya mahabesarnya Tuhan abang ini hilang ya begini apakah saya perlu gak menjelaskan kepada anda mengapa dia menjadi kecil atau saya hanya sekedar menyerupak hati bahwa dia kenapa kenapa dan gak pernahnya kenapa dan kenapanya ini gak penting bang ini saya ngomongin title dia gak relevan dia mau kecil sedetik sepempat detik Yesus pernah menjadi manusia itu hilang nah ya sudah berarti mahabesarnya gugur ya ya oke berarti mahabesarnya gugur abis itu mahasuci abang mengimani gak Tuhan abang itu mahasuci yes mahasuci ini saya ulangi lagi maha itu artinya kekal mengikat kesuciannya gak pernah sedetik pun kotor gak ada sedetik pun gak ada setitik pun nodanya betul gak gak nah abang bilang Yesus mahasuci sementara kalau dia jadi manusia kalau ini abang contohnya abang lagi makan nih ngobrol sama saya kalau abang makan 4 jam kemudian usus abang udah kotor berarti udah gugur juga ya mahasucinya ya mungkin beliau suci setuju mungkin dari dosa dari ini dari itu tapi mahasucinya gugur ya jadi apapun yang abang tanyakan kepada saya intinya kalau Yesus sudah pernah menjadi manusia itu hilang seketika akhirnya abang paham kan karena kan dari tadi kan ini sudah menjadi bagian dari berarti berarti hilang mahanya ya abang ya iyalah di dalam Filipi Pasal 2 tadi dikatakan dia merendahkan diri ya sudah kalau abang udah mengimani kalau abang udah mengimani kemahaannya udah gugur ya sudah kalau saya sih cuma mau nyembah Tuhan yang maha abang kalau kamu butuh penjelasan misalnya kenapa Yesus melakukan semua itu nah saya akan jelaskan tapi ya kenapa bang tapi tapi Tuhan itu gak boleh gak konsisten bang nah dari mana kalau misalnya Tuhan yang menentukan dan juga kan gini disebut tidak konsisten nah tapi kalau Tuhan sendirilah yang berfirman kemudian Tuhan sendiri yang membatalkan masa membatalkan membatalkan boleh tapi ada konsekuensinya abang paham gak konsekuensi ada konsekuensinya bukan sekalinya sekalinya Tuhan bilang aku tidak akan terlihat di dalam dunia ini terus tiba-tiba dia terlihat bang ini bang kalau Tuhan kayak gitu gak bisa dipercaya bang itu Tuhan penipu cara kita memahami bang pikiran Tuhan dengan manusia itu terlalu jauh sekali bang betul setuju saya pikir begini ketika Tuhan membuat sebuah keputusan dan terlihat keputusan itu tidak pernah bisa dibatalkan namun suatu waktu dia ingin membatalkan keputusan itu karena mungkin dia memiliki alasan yang tertentu atau oleh karena misalnya ya seandanya ya seandanya kalau ketika kamu atau dan saya sudah ditentukan misalnya tidak akan pernah diselamatkan atau masuk surga namun suatu waktu ada hal yang kamu buat ya nah apakah ketika Tuhan membatalkan saya paham poin abang saya paham poin abang tapi gini deh bang either memang Tuhannya lagi melakukan nasah mansuh atau memang ajaran yang berbeda sekarang saya coba nih saya ngetes aja bang Tuhan abang menciptakan kejahatan gak? tidak ada yang menciptakan kejahatan manusia enggak 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 saya enggak tanya soal melakukan saya menanyakan apakah Tuhan abang menciptakan tidak pernah enggak pernah berarti ada Tuhan lain ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan berarti abang gak monoteis berarti Tuhan abang bukan Tuhan Ibrahim berarti abang ajaran dewa-dewa politeis itu jatuhnya bang di dalam kalau saya tunjukin di Bible Tuhan yang menciptakan kejahatan gimana bang? oke coba tunjukkan dulu setelah itu saya akan sangga baik ini ya saya buka ya bang ya ini dari textus reseptus Bible KGV versions saya buka di Isaiah nomor 45 nomor 7 ini ya saya translate ya akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan akulah Tuhan yang melakukan semua ini ini dia bilang dia menciptakan kejahatan ini Tuhan yang monoteis dia menciptakan segalanya nah tiba-tiba ajaran abang Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan ada dewa lain yang menciptakan kejahatan berarti abang gak monoteis gitu loh silahkan dibantah ayatnya mau oke sewaktu-waktu di dalam alkitab itu ada cerita yang namanya menara ya menara bab waduh iya ini menara bab ini abang ngebantah ayatnya pakai angan-angan menciptakan kita lagi nih kejadian dalam kitab kejadian ini bang ini ada bang ada kisahnya dalam kitab kejadian ini abang memperjuangkan kepaganan abang nih abang setuju gak kalau Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan berarti Tuhan abang ada kuasa di luar Tuhan abang yang menciptakan kejahatan sekarang saya tanya bang ketika Tuhan menciptakan kejahatan manfaatnya itu apa? untuk parameter kebenaran untuk parameter kebaikan karena kalau gak ada kejahatan kebaikan gak ada oke berarti Tuhan tidak adil bang loh justru ada kejahatan makanya adil kalau baik semua di dunia ini bang kejahatan gak ada baik itu gak ada bang oke jadi kalau misalnya parameternya diukur dari kejahatan untuk menentukan baiknya nah ya siandanya saya dan kamu ya kamu berbuat kejahatan kemudian ada saya kebaikan yang saya miliki ini dapat diketahui kalau misalnya ada kejahatan ketika kamu ketika kamu memukul saya dan saya tidak membalas berarti itu menanjakan bahwa saya baik abang baik betul ya tetapi ketika Tuhan menciptakan semua ini apakah Tuhan itu adil ya justru adanya kejahatan itu keadilan untuk yang berbuat baik karena begini ketika ketika misalnya kamu kan mengatakan Tuhan menciptakan kejahatan nah kejahatan yang dimaksud itu adalah ketika saya berbuat jahat apakah itu bersumber dari diri saya sendiri atau bersumber dari Tuhan yang menciptakan kejahatan dalam diri saya bersumber dari free will yang diberikan terhadap kita free will dari nafsu kita dari kita nah kita abang mesti membedakan antara menciptakan dan membuat abang tau gak bedanya menciptakan dan membuat ya menciptakan dari tidak ada menjadi ada membuat membuat itu bersumber dari sesuatu yang sudah ada ada modalnya ada bahan bakunya nah sekarang abang udah udah paham kan antaranya bedanya antara menciptakan dan membuat nah sekarang saya tanya lagi Tuhan abang menciptakan kejahatan gak masih ke mute tuh bang bukan saya saya bukan moderator disini ada musiknya bang jangan deket-deket sama odong-odong bang nanti kedengeran lagunya ya tadi saya juga katakan kan sebenarnya saya masih free will sebenarnya jadi kita itu diberikan kendak ya untuk menentukan hidup kita jadi dari pertama ya saya jelaskan di dalam kejadian ketika Tuhan menciptakan ala dan hawa Tuhan itu mengatakan kepada mereka begini semua buah yang ada di teman ini boleh kamu makan tetapi buah yang ada di teman ini tidak bolehlah kamu makan itu diberikan kendak dong untuk memilih menentukan ala dan disitu beliau menciptakan dan disitu beliau menciptakan kejahatan berarti bukan iya dong dengan dibuatnya ala larangan bang dengan dibuatnya larangan konsekuensi logisnya berarti ada yang nurut sama tidak ada yang nurut jadi kejahatan itu bersumber bukan dari pencipta tapi kejahatan itu bersumber dari ciptaan Tuhan ini udah banyak kita loh oke tapi dengan dia membuat larangan berarti udah ada kejahatan disitu abang paham gak sih tapi pelaku tapi pelaku kejahatan kan iya betul betul saya dari tadi gak nuduh Tuhan abang melakukan kejahatan berarti berarti gak pas bang kalau dikatakan Tuhan itu menciptakan kejahatan lebih tepatnya dikatakan manusia yang menciptakan kejahatan dari diri manusia jadi manusia juga punya kuasa untuk menciptakan berarti Tuhan abang gak maha pencipta bukan kalau misalnya jadi katakan seperti itu sekarang begini apakah kalau abang mengatakan seperti itu lah mengapa juga misalnya Tuhan itu bagaimana yang kamu katakan tadi coba diulang pokoknya saya gak keringar tadi suaranya yang mana yaudah saya ajarin ini kesempatan dakwah saya saya kasih tau tapi abang gak nyontek ya gak ada yang menyontek kamu oke kalau di islam bang Allah subhanahu wa ta'ala ini ala ini maha pencipta maha kuasa maha tahu dan maha segalanya jadi detik beliau detik dia menciptakan manusia dan memberikannya free will konsekuensi logisnya Allah ini menciptakan baik dan buruk secara tidak langsung jadi disitulah bukti Allah ini maha adil maha bijaksana gitu abangku itu di islam ya intinya begini triggernya triggernya itu itu dari diri manusia dari nafsu manusia betul free will ya kan ya walaupun ada free will tapi intinya tetap saja triggernya dengan manusia membuat yang membuat tapi yang menciptakan siapa ya tapi kan bang disamping Tuhan menciptakan kan sebenarnya begini juga oke lah memang sangat wajar bila dikatakan bahwa ada kemungkinan berpotensi menimbulkan kejahatan tetapi gak sekedar hanya menciptakan kemudian selesai tapi ada sesuatu perintah atau aturan atau ketentuan yang dikenakan betul betul di kami itu di kami itu di kami itu karena adanya Al-Quran dan Rasulullah itu kami tahu yang mana yang benar yang benar makanya kan intinya ada aturan-aturan ada anjuran-anjurannya betul enggak tapi balik lagi nih saya ulang nih saya ulang nih kita lompat ke 45 menit yang lalu Tuhan abang menciptakan kejahatannya itu diciptakan nah sekarang tidak langsung secara tidak langsung nyontek ini nyontek abang ngulangin kalimat saya let-let secara tidak langsung secara secara tidak langsung memang katanya gak nyontek bukan Tuhan tetapi yang menjadi penitunya itu dari manusia iya Tuhan abang menciptakan kejahatan gak secara tidak langsung Masya Allah abang udah ketauhitan Alhamdulillah ya jadi kalau samawi bang kalau Tuhannya satu begitu bang kalau abang yang yang tadi yang abang yang abang pahami Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan berarti ada Tuhan lain atau ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan itu konsep dewa-dewa bang kalau abang nyembah Zeus nanti ada Hades kalau abang nyembah Bramana nanti ada Siva itu konsep kepaganan bang makanya saya luruskan ini samawi yang pertama kan tujuan tujuan Tuhan kan pertama begini tujuan yang utama itu kan dia bukan menginginkan tentang kejahatan tapi kebaikan benar oh gak ada Tuhan yang mau ada kejahatan bang itu bukan Tuhan namanya memang gak ada itu yang saya maksudkan tadi kenapa saya mengucapkan bahwa Tuhan itu tidak pernah menciptakan kejahatan karena begini otomatis konsepnya begini pertama saya ini sudah buat aturan sama kamu saya menginginkan misalnya kamu ini sekolah saya menginginkan kamu sekolah tujuan kamu sekolah ini apa supaya kamu jadi anak yang pintar supaya nanti kemudian hari kamu jadi anak yang berhasil nah mengenai tentang kalau saya berbuat salah nantinya saya melanggar perintah orang tua saya dengan cara saya gak bisa masuk sekolah saya polos nah itu kan diluar dari misalnya harapan orang tua saya kepada saya soal harapan soal harapan iya tapi kalau soal diizinkan diizinkan Tuhan mengizinkan karena Tuhan maha kuasa dan maha tahu jadi Tuhan mengizinkan Tuhan punya kehendak tetapi ketika manusia ciptaan ini tidak mau mendengar kehendaknya yaudah dia biarkan aja itu intinya makanya berarti Tuhan abang menciptakan kehendaknya abang ya abang setuju dengan Yesaya chapter 45 nomor 7 ini ya yang dia mau awalnya itu manusia itu seperti misalnya orang-orang yang berbuat jahat dia tidak mau manusia berbuat jahat awalnya tetapi apabila manusia tidak mematuhi keinginannya maka ya oke dia membiarkan karena sudah ada kehendak manusia yang ingin jadi kalau misalnya dipaksa itu enak gak abang ada yang dipaksa enak saya paksa abang untuk mengikuti kehendak saya enak gak abang kalau dipaksa ada yang enak ada yang enak abang ya intinya tetap namanya paksaan ada yang bersifat tidak enak kan ada yang bersifat tidak enak tapi kadang-kadang dipaksa enak juga ya oke itu pun kalau abang mau turuti abang mau memaksakan diri tetapi intinya konsep paksaan ini tidak selalu bersifat enak tetapi ada yang sakit juga ya tapi ada enaknya juga dipaksa bang Tuhan disifatnya tidak pernah contoh-contoh nih Bang Blender mau maksa nih Bang Jipti saya transfer 2 juta dia maksa transfernya kan enak juga bang kalau itu lain juga bang lain cerita oke tapi kan maksa kan enak ini dalam hal misalnya begini bocil dari tadi aduh bocil ditungguin odong-odong di depan sana bocil bocil odong-odongnya gak nyampe tuh sana naik odong-odong tadi kok itu intinya kalau ada manusia yang lebih memilih kehendaknya sendiri daripada mendengarkan kehendak Tuhan ya itu salah manusia sendiri Tuhan sempat tidak pernah suka-suka memaksa orang sama kan di dalam Quran surat al-Baqarah misalnya saya kutip ya disitu kan dikatakan percuma Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada orang kafir apabila mereka tidak mau mendengarkan itu kan pertama diberikan kesempatan pertama tetapi karena mereka tidak mau mendengar maka Allah menutupin pintu hati mereka nah itu kan Bang sama juga jadi sifat Tuhan itu tidak pernah memaksa dia berikan kelonggahan ini poinnya ini kita poinnya kemana sih ini Abang Abang saya suka deh Abang ini kelihatan banget umur Abang Abang ngomongnya banyak tapi isinya sedikit coba langsung kadang-kadang kalau ngomong itu ke poin ke poin gitu ya itu intinya kejahatan tidaklah pernah diinginkan oleh Tuhan tetapi kalau manusia yang menginginkan kejahatan Tuhan akan membiarkan mengizinkan kalau di saya mengizinkan bukan membiarkan ya itu aja jadi Tuhan Abang menciptakan kejahatan ya dia ciptakan kebaikan pertama tapi pasti ada orang oke secara harapan secara harapan memang tidak akan pernah bisa diinginkan adanya kejahatan tetapi apabila manusia itu terus mau membangkang tidak mau mendengarkan iya saya gak ngomongin soal membuat pelakukan menginginkan yang saya tanya Tuhan Abang menciptakan kejahatan gak gak ada itu datang dari manusia itu pilihan manusia oh berarti Tuhan Abang gak menciptakan kejahatan iya karena tadi kan saya sudah bilang harapannya berarti Tuhan Abang gak maha kuasa ya gak maha pencipta ya bang kalau seharusnya ketika pertanyaan ini timbul itu mengarah ke begini bang kenapa Tuhan itu tidak mampu menahan hati manusia sehingga tidak berdosa itu seharusnya bang kalau dia maha kuasa kenapa dia tidak pernah membuat hati manusia itu untuk mendengarkan dia gak abang jangan lari-lari berarti Tuhan Abang tidak maha pencipta ya bukan tidak maha pencipta ini udah masuk lagi pagannya dibiarkan 5 menit masuk lagi pagannya saya kan bilang tadi harapannya tidak pernah seperti itu ya saya gak ngomongin harapan bang saya ngomongin siapa yang menciptakan cita-cita dan harapan terus dia ngomongin secara tidak langsung dibilangin naik odong-odong aja udah sana kok secara tidak langsung sebenarnya begini kan tadi kan kita udah sepakat nih jadi iya Tuhan Abang menciptakan kejahatan gak ini ya Allah udah sejam ngomongin Tuhan Abang menciptakan kejahatan gak saya akan tetap jawab Tuhan tidak pernah merekarekakan yang jahat itu bukan pertanyaan saya iya dia tidak pernah merekarekakan itu merekarekakan paham gak arti merekarekakan ya dia tidak pernah menginginkan itu yang dia inginkan awalnya itu oke baik saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan keseruan diskusi atau dobat yang sangat menarik yang dimana lagi-lagi kita melihat seorang apologetristit ini dia sangat cerdas dan dia juga bisa mempertanggungjawabkan iman dia kepada Ustadz Suma yang kerap kali selalu saja memutarbalikan suatu kebenaran yang diada di dalam firman Tuhan sehingga Ustadz Suma menjadi kepanasan kewalahan menghadapi seorang apologetristit tersebut karena apa? karena Ustadz Suma sendiri tidak bisa membanta serta mematahkan setiap narasi dan juga pernyataan dari seorang apologetristit tersebut dan hal inilah yang sangat disayangkan ketika begitu banyak orang di luar sana yang tidak mengerti dan memahami tentang iman Kristen sendiri dan kemudian mereka mempelajari bukan untuk bertujuan untuk mencari kebenaran akan tetapi mereka malah mencari kesalahan di dalamnya dan mereka mencoba mencombot-combot ayat Alkitab dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen itu sendiri dan mirisnya ketika setiap argumentasi dan narasi bahkan pernyataan yang mereka bawakan atau data yang mereka bawakan itu bisa dibanta dan dipatahkan akhirnya mereka menjadi emosi seperti itu mereka jadi kepanasan seakan-akan mereka merasa diri lebih benar dan lebih baik dalam hal mentausirkan bahkan menceritakan maksud dan tujuan dari kitab atau ayat tersebut yang mereka jadikan sebagai sarana untuk mereka menyerang iman Kristen itu sendiri dan luar biasanya kalau saya mendengar dan kita melihat bagaimana seorang apologit Kristen ini dia betul-betul sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan dia bisa membantah serta memberikan pertanggung jawabnya pertanggung jawaban dia terhadap Ustadz Suma mengenai tentang iman dia yang begitu teguh dan kokoh di dalam Yesus Kristus sehingga pada akhirnya Ustadz Suma dan juga orang-orang lain di dalamnya pastinya akan kepanasan dan puji Tuhan jika ada yang bertobat dan pada akhirnya boleh melihat kebenaran bahkan keselamatan yang ditemukan dalam Tuhan Yesus tapi sangat disayangkan jika kebenaran itu telah disampaikan berita kabar baik itu telah diberitakan dan mereka menolak itu yang menjadi suatu bukan problem tapi menjadi suatu bukan juga masalah tapi keselamatan atau kabar baik itu tugas kita hanya memberitakan tapi selanjutnya selebihnya mereka yang memilih dan memutuskan untuk percaya atau tidak seperti itu kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan para apologit Kristen dimanapun mereka berada mereka yang terus berjuang untuk meluruskan setiap kesalahpahaman kesalahpahaman bahkan meluruskan setiap kebenaran firman Tuhan atau iman Kristen yang selalu diputarbalikan kebenarannya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab supaya mereka juga tetap dipakai Tuhan secara luar biasa terus ditambah-tambahkan hikmat bahkan melalui pelayanan ini banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk datang dan melihat dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka bahkan juga untuk mereka para polemikus dan juga Ustadz Suma dan kawan-kawan supaya mereka pada akhirnya juga bisa melihat kebenaran dan supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oke teman-teman mungkin sekian video dari saya di hari ini sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.